Oke saya sedang live di YouTube Bapak-Ibu Oke saya sedang live di YouTube Bapak-Ibu Oke baik Bapak-Ibu kita sudah live di YouTube juga Baik Bapak-Ibu Malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi pagi Bapak-Ibu kita kembali bersama di bincang bisnis digital Bapak-Ibu Buat Bapak-Ibu yang sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini Bapak-Ibu kita akan diskusi tanya jawab Bapak-Ibu silakan disampaikan pertanyaannya di Q&A Bapak-Ibu Nanti saya akan pilih untuk mana yang akan kita bahas Bapak-Ibu ya Terima kasih yang sudah hadir Bapak-Ibu yang sudah hadir dari kota mana saja ini Bapak-Ibu Yang sudah hadir Bapak-Ibu boleh tulis di komentar Bapak-Ibu dari kota mana saja silakan Bapak-Ibu Di komentar tuliskan nama dari kota mana kemudian bisnisnya apa Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung sambil menunggu teman-teman mungkin menuliskan bisnis teman-teman semua Saya cek dulu ada Q&A sudah masuk juga disini selamat datang buat Jati Muharti Ningsih di Banyumas Terima kasih sudah bergabung kemudian dari Tuti Handayani terima kasih sudah bergabung Saya belum punya bisnis Pak bagaimana caranya supaya bisnis tanpa modal oke dari Ipan Islahuddin Terima kasih buat Rudy Wijaya juga kemudian Yusuf Sulawijaya di Kampar bordir komputer selamat datang Sudah bergabung dari Pak Suruan Merintis Property Syarif Hidayatullah Oke Pak Imanuddin di Bogor sudah bergabung juga pada malam hari ini Di Lampung dengan Habib Riyadi terima kasih sudah bergabung Pak Eko Widodo Widodo Eko Subianto di Madiun Terima kasih buat Ahmad Ubaidillah Sudah bergabung juga kemudian dari Nur Hasanah di Bengkulu jualan dropshipper di Sopi Terima kasih sudah bergabung ya Saya Indra dari Bandung terima kasih Nur Hasanah di Bengkulu terima kasih Rudy di Medan Oke Bapak Suherwin Rudy Wijaya tadi sudah daftar 700 ribu mau upgrade Silahkan nanti tinggal nambah selisihnya saja Ya Pak Suherwin Bandar Lampung Marketing Digital UMKM Kuliner Matunwun Saya sekarang main jualan online Jasa titipan Asinan Betawi yang dijual di warung tetangga Pak Ada nasihat kah? Oke Oke Yasmin Abu Yusuf Bisnis apa yang cocok di salah tiga? Yasmin Abu Yusuf Oke Terima kasih dari Kota Tasikmalaya dan Nevi Indriani Perkenalkan saya Nabila dari Solo Bisnis saya Mebel Bagaimana cara marketing paling ampuh untuk bisnis Mebel? Terima kasih Ya oke Dari Solo Nabila Ya Nabila Oke Nabila Solonya di mana? Nabila Oke saya ingin ajak diskusi dulu dengan Nabila di Solo Ya dari kemarin ngobrolnya sampai jauh-jauh Sekarang mau ngobrol yang di dekat saja Ya Nabila di Solo boleh buka mic-nya Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Pak Oke dengan Ibu atau Mbak Mbak Nabila Mbak Nabila Mbak Nabila umurnya berapa Nabila? 21 tahun Pak 21 tahun bisnis Mebel Bisnis sendiri atau bagaimana? Kebetulan ini dari orang tua terus saya berusaha untuk meneruskan Oh orang tua masih jalankan sendiri atau diambil alih sama Nabila? Masih beriringan Pak dengan orang tua Oh jadi satu? Iya betul Pak Oke Di mana Solonya? Di dekat terminal Gilingan? Iya Gilingan Pak Pasar Mebel Oh Pasar Mebel Iya oke oke Sudah berapa lama bisnis mebelnya Nabila? Sejak tahun 1999 Pak Wow udah lama banget ya? Iya Sekarang 2000 berarti 22 tahun ya? Oke Apa yang terjadi sekarang bisnis mebel? Kebetulan sampai tahun 2007 itu Orang tua saya itu Untuk mebelnya itu kirim ekspor Jadi keluar negeri Cuman semenjak itu diberhentikan Karena resiko yang terlalu besar Jadi hanya fokus di dalam negeri Jadi di Pulau Jawa dan luar Jawa Nah lalu awalnya Menggunakan sistem in the network itu Dan juga bantuan lewat aplikasi OLX Untuk sementara ini Terus untuk sementara ini juga Hanya mengandalkan OLX Pak OLX ya? Iya Oke Mebelnya fokus di mebel tertentu Atau semua dilayani? Pesanan Semua dilayani Pak Segala macam furniture Oh kalau ada orang pesan bisa dilayani Iya Oke Pertanyaan saya Apa kelebihan mebel buatan keluarga Nabila? Oke Kalau untuk bahannya terbuat dari kayu jati Lalu untuk finishingnya Finishing halus Jadi Semprot melamin Lalu untuk Kualitas bahan juga sangat diperhatikan Pak Pertanyaan saya Iya saya ngomong terang-terangan ya Dalam pertanyaan Nabila bagaimana Menaikan ongsat bisnisnya kan gitu ya Iya betul Pak Kalau saya tanya jangan tersinggung gitu ya Tapi saya pengen mencari formula Yang tepat untuk bisnisnya Nabila gitu ya Oke Saya sedang memberikan saran Oke Pertanyaan saya Mebel tetangganya Nabila kira-kira Ada nggak yang bahannya jati juga? Kalau jati ada Pak Ada nggak yang kualitasnya sama Dengan Nabila Atau bisa lebih bagus? Kalau untuk kualitas Saya Keluarga saya termasuk Yang rata-rata atas Pak Dibandingkan dengan kualitas pasar Oke Pertanyaan saya Ada nggak yang lain Yang setara dengan Punyanya keluarga Nabila? Kalau untuk Untuk deket saya Itu sepertinya tidak Pak Namun untuk Kota-kota lain itu Mungkin banyak Bisa dibuktikan dengan apa? Maksudnya bagaimana Pak? Kan tadi Nabila Bahwa Mebel Dari buatan Nabila Itu lebih berkualitas Dibanding yang lain Pertanyaan saya Konsumen Nabila Bagaimana bisa tahu Bahwa itu benar-benar yang terbaik? Penawaran Ya Intinya adalah Dalam ketika banyak penawaran Ini sekarang Kita ambil contoh ya Kita ambil contoh Kita buka OL Oke Kita buka OL Di sini Di OL Ya betul Pak Produknya apa yang Paling banyak Dicarik Nabila Pak Amalia Nama ininya Amalia Pak Produknya apa? Meja Gitu atau Meja Meja ada Meja makan Almari Bufet Bufet TV Oke Pertanyaan yang harus Dijawab oleh Amalia Ketika saya sebagai orang awan Kemudian saya mencari di OLA Pertanyaan saya Apakah saya bisa melihat produknya Amalia menonjol Yang manakah produk Amalia Di antara yang muncul ini? Ada enggak? Ada Pak Yang mana? Yang itu 3,2 juta itu Ini? Ya Ada lagi? Itu Meja makan Yang Pasar Kliwon itu Pak 3,2 Pasar Kliwon Ini? Ya Itu Oke Ini area Solo Kalau Di OLX itu Kadang Kami mix Pak Untuk lokasinya Jadi untuk Strategi marketingnya itu Dimix Untuk kota-kotanya Saya coba komentarin dulu Oke Cukup oke Pengambilan gambarnya cukup oke Oke Terus Dan Amalia Ini namanya Amalia juga Iya Saya coba lihat dulu Jadi dalam membangun sebuah bisnis Kita harus bisa melihat Apa kata orang Apa yang dilihat orang Jadi kita harus melakukan survei Pendapat orang seperti apa sih Jadi Jadi jangan pernah berbisnis Hanya melihat Menurut saya bagus Eh ntar dulu Itu kan menurut saya Menurut orang bagus enggak Gimana caranya Menurut orang bagus Atau tidak Kita harus melakukan survei Surveinya netral Pengambilan gambar Ini pakai apa Handphone Handphone pak Oke Sudah bagus Cuma Perbaikin Pencahayaan Pengambilan gambar Seperti ini Cenderung gelap Iya Artinya Sajikan gambar-gambar Yang memang Benar-benar Ini contoh Contoh Topopedia ya Oke Meja makan Tentunya gambar Yang lebih cerah Seperti ini Lebih menarik Betul gak Betul pak Ya Dibandingkan gambar Yang ini Betul Betul Ini lebih gelap Ya Ini contoh Ini sama-sama Di dalam ruangan Ini di dalam ruangan Oke Tapi Jauh lebih menarik Dibandingkan Ini Setuju sampai sini Ini masalah Pencahayaan Orang sepintas Langsung melihat Gambarnya keren Orang gak bisa Pungkirin Yang namanya Bisnis online Gambar-gambar Seperti ini Ini gak bisa Dipungkirin Ini lebih menarik Ini meja Makan Jati Modern Minimalis Kursi Makan Jok Lebih menarik Gak gambarnya Jujur Amalia sebagai konsumen Lebih menarik Gak gambar ini Iya pak Oke Artinya apa Ketika kita Jualan online Maka Pencahayaan Itu penting Pengambilan gambar Itu penting Sehingga Gini Gini Kalau Amalia Mau ngambil gambar Yang bagus Amalia Boleh Modal Beli kamera Yang bagus Terus kemudian Pakai pencahayaan Yang bagus Artinya Jangan Cuma Sekedar Ngandalin Handphone Saya sendiri Pakai Iphone Saya pakai Iphone Terbaru 12 Tetapi Kalau untuk Foto produk Saya punya Kamera khusus Untuk Foto produk Termasuk Sekarang Saya lagi Live Sekarang Ini Di depan Saya Ada lampu Banyak Sekarang Sehingga Saya Ini Bandingkan Sekarang Ini foto Saya Sekarang Dibandingkan Foto yang Kedua Ini Foto saya Yang Sekarang Tanpa Pencahayaan Ada Lampu Di atas Lampu Biasa Tapi Tanpa Pencahayaan Beda Atau Beda 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 Lebih Gelap Sekarang Saya Dengan Menggunakan Lighting Yang Lengkap Atas Bawah Kiri Kanan Muka Belakang Sekarang Lebih Oke Jadi Ketika Teman-teman Jualan Online Foto Produk Dengan Kualitas Tinggi Itu Menjadi Penting Kenapa Karena Orang Tidak Ngelihat Orang Tidak Ketemu Orang Tidak Bisa Nyentuh Sehingga Anda Harus Bisa Menyajikan Gambar Sedetail Mungkin Walaupun Mungkin Kamu Bilang Tadi Bahwa Ini Udah Oke Ini Bahannya Jati Iya Saya Tahu Ini Bagus Tapi Ketika Bisa Dicajikan Dengan Foto Yang Seperti Ini Ini Akan Lebih Menarik Lebih Kinclang Oke Sama-sama Di Dalam Ruangan Ini Ada Pencayaan Untuk Pencayaan Nabilah Boleh Beli Ini Misalkan Lighting Kamu bisa Beli Kamera Ini Pencahayaan Pencahayaan Seperti ini Bisa Bisa Bilih Begini Misalkan Paket LED 568 Rp Terus Atau Mungkin Kalau Saya Menggunakan Yang Lengkap Seperti Ini Kalau Saya Sekarang Yang Paket Seperti Ini Jadi Sudah Lengkap Artinya Atas Bawah Kiri Kanan Oh Ini Murah Oke Saya Paket Yang Lengkap Seperti Gini Jadi Ini Pencahayaan Atas Jadi Jadi Terserah Intinya Dia harus Perhatiin Masalah Ini Contoh Pake Godok Atau Pake Apa Begitu Ini Juga Murah Godok Bagus Ini Bisa Nadia Pakai Untuk Pengampilan Gambar Itu Akan Membuat Gambarnya Lebih Jernih Lebih Kinclong Lebih Asik Dan Membuat Gambar Itu Lebih Hidup Jelas Nadia Jadi Sekarang Nadia Benahin Dulu Untuk Foto-fotonya Ini Contoh Ini Contoh Foto Yang Bagus Niatnya Tapi Ada Matahari Kelihatan Disini Detail Sekali Kalau saya Memberhati Jadi Ini Ada Lampu Disini Membuat Cahaya Jadi Kurang Jadi Kamu Tutupin Korden Di Dalamnya Sehingga Terus Apa Di Edit Atau Bagaimana Sehingga Ini Tampak Bawahnya Ini Tidak Kelihatan Jadi Belajar Menyajikan Sesuatu Itu Perfekt Karena Nadia Jualannya Jualan Online Maksudnya Tiap Hari Tiap Hari Tiap Hari Oke Itu Satu Jadi Satu Perbaikin Amalia Siapa Nabila Amalia Makanya Namanya Nabila Tapi Di Tokonya Amalia Jadi Saya Bingung Amalia Sekarang Satu Gambar Koreksi Benerin Nanti Hapus Semua Gambarnya Kemudian Ganti Keluar Di Luar Begini Sekalian Ini Lebih Bagus Sekalian Tapi Saran Saya Cari Tempat Khusus Untuk Foto Cari Tempat Khusus Jadi Bikin Ruangan Khusus Yang Background Itu Bisa Diganti Ini Contoh Sekarang Saya Ini Menggunakan Background Ini Contoh Ini Kamera Saya Sebenarnya Latar Belakang Saya Ijo Oke Saran Saya Nanti Nabila Bikin Ruang Khususus Khusus Untuk Foto Background Bikin Ijo Dengan Background Ijo Itu Gampang Mau Ganti Gambar Apapun Saya Mau Ganti Seperti Ini Langsung Bisa Seperti Ini Langsung Bisa Seperti Ini Langsung Bisa Seperti Ini Bisa Mau Saya Gambar Yang Bergerak Begini Bisa Mau Saya Pindah Begini Bisa Itu Gampang Sekali Oke Kalau Background Kita Ijo Jadi Background Saya Asli Seperti Ini Oke Nah Dengan Ini Namanya Green Apa Oke Nah Jadi Nanti Saran Saya Kan Gini Kan Pengen Juga Segera Dikenal Oleh Seluruh Indonesia Maka Nabilah Harus Tampil Perfect Maksimal Jadi Benar-benar Nampilkan Produknya Itu Keren Banget Jadi Bikin Ruangan Misalkan Ukuran 4x4 Misalkan Tapi Dibikin Green Skin Semua Atas Bawah Kiri Kanannya Dibikin Ijo Semua Pake Kain Murah Kainnya Ditutupin Kain Terus Kemudian Setiap Foto Masukin Disitu Jadi Foto Bukan Hanya Asal Jepret Upload Jepret Upload Jepret Upload Mungkin Dulu Cara Itu Laku Tapi Kedepan Cara Itu Akan Punah Setuju Nabila Setuju Pak Jadi Dalam Bisnis Kita Harus Pekak Melihat Sesuatu Jadi Model Green Screen Paling Anggap 1 juta 1 juta Setengah Sama Lampunya Kiri Kanan Atas Bawah Terus Kemudian Nah Kalau itu Sudah ada Green Screen Terus Kemudian Pencahayaannya Bagus Atas Bawah Kiri Kanan Maka Nabila Itu Pakai Handphone Yang Baru Baru Sekarang Udah Bagus Tapi Kalau Kamu Pakai Handphone Terus Kemudian Pencahayaannya Nggak Ada Itu Kurang Sekali Itu Nomor Satu Terus Kemudian Nabila Tiap hari Harus Posting Terus Kemudian Yang Ketiga Nabila Sudah Punya Reseller Belum Reseller Ada Namanya Bakul Berapa Banyak Tapi Tidak Secara Online Untuk Resellernya Itu Berapa Banyak Nah Itu Pak Semakin Kesini Mengalami Penurunan Untuk Resellernya Kenapa Turun Dianalisa Ditanyain Ditemuin Pak Gimana Kabarnya Ditanyain Di follow up Kenapa Dia turun Nabila Kenapa Salah satu Penyebab Bisnis Saya Besar Saya Punya Reseller Sekarang Cuman 9000 Keren Atau Keren Pak Saya Mau Jualan Apapun Laku Kenapa Yang Ngebantu Jualan Saya Ada 9000 Orang Maka Tugas Kita Adalah Perbanyak Reseller Jadi Ketemu Siapapun Ajak Jadi Reseller Ketemu Orang Jadikan Reseller Ketemu Orang Jadikan Reseller Termasuk Pembeli Jadikan Reseller Contoh Contoh Saya Punya Laundry Kalau Nabila Jadi Pelanggan Laundry Saya Nabila Ngajakin Satu Orang Tak Kasih Potongan 10% Ngajakin Dua Orang Tak Kasih Potongan 20% Ngajakin Tiga Orang Tak Kasih Potongan 30% Ngajakin Lima Orang Saya Kasih Potongan 50% Ngajakin Kamu Sepuluh Orang Tak Kasih Gratis Seumur Hidup Laundry Ini Bagian Dari Cara Saya Memperbanyak Reseller Memperbanyak Orang Yang Ngebantu Ngepromosikan Bisnis Kita Bisnis Tanpa Reseller Bisnis Tanpa Agent Kamu Bunuh Diri Kamu Lihat Sekarang Semua Bisnis Besar Semua Bisnis Dengan Kekuatan Reseller Kamu Tahu Sekarang Kenapa Facebook Besar Karena Member Ngajak Temannya Ngajak Temannya Ngajak Temannya Ngajak Temannya Eh Jangan Dikira Facebook Itu Facebook Gratis Entar Dulu Jangan Dibilang Itu Gratis Kekuatan Temannya Ngajak Temannya Ngajak Temannya Ngajak Temannya Itu Harus Dipahami Kamu Tahu Sekarang Apa Yang Namanya Microsoft Tahu Microsoft Tahu Microsoft Resellernya Banyak Atau Banyak Semua Toko Komputer Di Termasuk Termasuk Saya Jadi Ketika Reseller Kita Banyak Kita Bisa Duduk Diam Dapat Duit Kalau Kita Enggak Punya Reseller Stress Maka Sekarang Tugas Nabila Adalah Perbanyak Reseller Terus Kemudian Kasih Insentif Yang Cukup Bagus Reseller Misalkan Contoh Pelanggan Dijadikan Reseller Kasih Tahu Pak Nanti Kalau Temannya Butuh Member Kita Ada Program Member Member Nanti Bapak Dapat 10% Tapi Harga Tidak Dinaik Ya Memang Harga Normal Kalau Bapak Sudah Member Nanti Bapak Kalau Ada Sudara Teman Bantuin Nanti Ada Potongan 10% Buat Bapak Artinya Setiap Ketemu Orang Ajak Jadi Reseller Ketemu Orang Ajak Jadi Reseller Contoh Seperti Saya Sekarang Semua Orang Tiap Hari Ajak Jadi Reseller Nabilah Muslim Muslim Pak Alhamdulillah Muslim Orang Tua Sudah Umroh Sudah Pak Sudah Ada Rencana Umroh Lagi Sama Nabilah Insyaallah Pak Pertanyaan Saya Kalau Nabilah Mau Umroh Ada Travel Line Ada Amantur Punya Saya Kalau Pakai Amantur Punya Saya Kamu Berangkatnya Berangkat Dulu Bayarnya Setelah Pulang Kira-kira Pilih Mana Pake Travel Line Bayar Di Depan Atau Pake Travel Saya Harganya Sama Kurang Lebih Tapi Pake Travel Saya Bayarnya Setelah Pulang Pilih Pilih Berangkat Dulu Oke Bayar Belakangan Oke Pake Amantur Berarti Mau Pake Amantur Pilih Yang Gratis Oh Gratis Oke Kalau Mau Gratis Cari 40 Jamaah Tak Kasih Umroh Gratis Mau Siapa Kalau Nabilah Bisa Ngajakin Satu Orang Jamaah Tak Kasih Komisi Satu Tengah Juta Kalau Bisa Ngajak Dua Orang Tengah Juta Kalau Bisa Ngajak Sepuluh Jamaah Tak Kasih 15 Juta Kalau Bisa Ngajak 40 Jamaah Kamu Tak Kasih 60 Juta Plus Umroh Gratis Mau Atau Mau Banget Itu Cara Saya Saya Di mana-mana Cari Reseller Selama Ini Nabilah Laundry Cuci Sendiri Atau Pake Laundry Dulu Waktu Ngekos Laundry Sekarang Kan Ada Ada Bantu Seandainya Kamu Ngekos Oke Seandainya Kamu Sekarang Masih Ngekos Contoh Entah Di Jogja Entah Di Semarang Kamu Kuliah Di mana Bandung Oh Di Bandung Oke Yes Thank you Ya Di Bandung Seandainya Kamu Masih Ngekos Di Bandung Pake Laundry Iya Pak Oke Sebulan Habis Berapa Untuk Laundry Sebulan 100 Ribu Oke 100 Ribu Kamu 100 Ribu Kalau Kamu Pake Cerdas Laundry Kamu Bisa Ngajak Teman 10 Orang Kamu Bisa Gratis Laundry Kamu Enak Atau Enak Pak Oke Udah Diantar Jemput Suci Setrika Dan Kamu Bisa Gratis Cuman Modal Ngajakin Teman Kamu 10 Orang Keren Atau Keren 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 Orang Yang Mau Ngebantu Ngepromosikan Bisnis Saya Jadi Jangan Pernah Berharap Nabila Bisnis Gede Ketika Kau Mengerjain Sendiri Kamu Tak Kasih Tahu Lama Lama Kamu Hancur Itu Bisnis Mabel Kamu Lama Lama Mati Beneran Saya Kasih Tahu Kalau Kamu Tidak Punya Reseller Kamu Tidak Punya Jaringan Kamu Jualan Sendiri Sampai Kapan Kamu Promosi Sendiri Oke Jadi Tugas Nabila Ada Tiga Tadi Nabila Masih Ingat Satu Perbaikin Kualitas Foto Oke Jadi Beli Lighting Bikin Ruangan Khusus Pake Green Screen Pencahaya Bagus Terus Kemudian Semua Produk Difoto Ulang Di Ruangan Itu Jadi Biar Kelong Terus Kemudian Background Kamu Bisa Ganti Dengan Background Yang Lebih Oke Mungkin Ruangan Yang Oke Ruangan Yang Bersih Karena Green Screen Itu Bisa Diganti Ganti Oke Satu Kemudian Nomor Dua Masih Ingat Posting Setiap Hari Upload Setiap Hari Produk Produk Kamu Kemudian Nomor Tiga Cari Reseller Jadi Pekerjaan Nabila Setiap Hari Cari Reseller Tiap Hari Ngajakin Orang Nawarin Orang Jadi Reseller Tapi Harus Diberikan Kompensasi Yang Bagus Jangan Cuma Sekedar Tak Kasih Potongan Dua Persen Tiga Persen Tidak Menarik Jadi Benar-benar Bikin Penawaran Yang Keren Banget Oke Sampai Sini Cikup Jelas Nabila Jelas Pak Oke Ada yang Mau ditanyakan Lagi Ngomong Masih Online Kalau Untuk Lapak Yang Bagus Itu Apa Untuk Sekarang Saat Ini Bikin Toko Sendiri Bikin Website Sendiri Website Sendiri Sudah Punya Website Sendiri Belum Belum Pak Dulu Ada Cuman Sekarang Enggak Ini Kesalahan Bikin Website Sendiri Ya Kita Berusan Apa Dulu Kuliah Teknik Telekomunikasi Pak Waduh Telekomunikasi Bisa lah Bikin Website Bisa Ikut Ikut Training Saya aja Training Website Mau Iya Pak Saya punya Training Website Teman-teman Semua Mau Ikut Training Website Ya Diajarin Bikin Website Sampai Bisa Kemarin Ada Mama Ya Umur 50 Tahun Belajar Dua Minggu Udah Bisa Bikin Website Sendiri Nabila Harus Bikin Website Sendiri Benar-benar Bikin Website Sendiri Tidak Numpang Di Google Tidak Numpang Di Mana-mana Benar-benar Punya Server Sendiri Bisa Diotak Atik Sendiri Gambarnya Bisa Diganti Sendiri Video Jadi Seperti Kamu Punya Rumah Tangga Sendiri Kalau Kamu Sekarang Iklan Di OLE Maka Itu kan Tiap Hari Kamu Harus Posting Terus Kan Kalau Enggak Tenggelangan Kalau Kamu Bisa Punya Website Sendiri Bagaimana Website Kamu Itu Bisa Nangkring Di Urutan Pertama Di Google Nanti Diajarin Caranya Terus Kemudian Begitu Orang Sudah Masuk Ke Website Kamu Itu Isinya Produk Kamu Tidak Ada Produk Orang Lain Lagi Tapi Kalau Kamu Sekarang Jualan Di OLE Jualan Di Tokopedia Itu Persaingan Tinggi Sekali Selisih Seribu Rupiah Sudah Tenggelam Tapi Kalau Kamu Punya Website Sendiri Itu Akan Cenderung Kamu Lebih Damai Lebih Nyaman Di Sana Oke Apabila Mau Ikut Training Website Kapan Itu Pak Besok Malam Selama Satu Setengah Bulan Satu Setengah Bulan Di Jam 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 Sembilan Malam Senin Rabu Sabtu Seminggu Tiga Kali Ya Cuman bayar Rp150.000 Cuman bayar Rp150.000 Berapa Pak Rp150.000 Sama Satu Setengah Bulan Diajarin Sampai Bisa Mau Mau Pak Daftar ya Saya kasih Linknya Di Web KBD Dot ID Silahkan Di Chat Kelihatan ya Di chat Kelihatan Nabila Kelihatan Pak Oke ya Buat teman-teman semua Yang pengen Belajar Bikin Website Diajarin Sampai Bisa Dari Nol Kemarin Ada Mama Umur 53 Tahun Dalam Waktu Dua Minggu Udah Bisa Website Ini Trendingnya Selama Sabtu Setengah Seminggu Tiga Kali Pertemuan Teman-teman Disitu Boleh Konsultasi Bisa Bertanya Bisa Diskusi Seperti Ini Benar-benar Bahasanya Cuman Website Kalau Sekarang Bahasanya Tentang Bisnis Secara Umum Kalau Ini Benar-benar Praktek Langsung Setting B Setting C Diajarin Sampai Anda Benar-benar Bisa Silahkan Daftar Di www.kbd.id Klik Aja link Yang ada Di Chatting Teman-teman Satu Setengah Bulan Ada Grupnya Bisa Bisa Diskusi Di Sana Spesial Buat Alumni Saya Cuman Bayar 150 Ini Training Seperti Ini Biasanya Kita Jual 750 Tapi Saya Mau Alumni Benar-benar Semua Bisa Bikin Website Jadi Nabila DPR Ada Empat Nabila Masih Ingat Satu Kualitas Fotonya Dibentulin Nomor Dua Masih Ingat Posting Tiap Hari Hari Nomor Tiga Reseller Nomor Empat Belajar Bikin Website Sendiri Mungkin Kalau Awam Mungkin Satu Bulan Dua Bulan Baru Bisa Tapi Kalau Serius Seminggu Dua Minggu Nabila Udah Bisa Nanti Diajarin Bagaimana Kamu bisa Punya Toko Online Sendiri Seperti Tokopedia Sendiri Kamu bisa Ganti-ganti Gambar Kamu Sendiri Dan Bener-bener Gak Ada Musuh Memang Website Punya Kamu Sendiri Jadi Nanti Kamu Bikin Nabila Nabila Mabel.com Misalkan Atau Mabel Jatisolo.com Misalkan Jadi Bener-bener Ketika Dicari Di Google Kamu Bisa Muncul Di Atas Sendiri Gimana Caranya Nanti Diajarkan Di Sana Ya Jadi Oke Oke Yes Ada lagi Pertanyaan Nabila Sudah Pak Sudah cukup Jelas Ayo ulang Satu lagi Nanya Apa Nanya Mungkin Anak Saya Murah Berapa Gitu Boleh Atau Kucing Saya Namanya Siapa Gitu Boleh Nabila Sudah Merit Belum Belum Pak Buruan Merit Ya Enak Merit Sudah Lulus Kan Kuliah Kan Ya Pak Sudahnya Pak Pake Zoom Atau Pak Langsung Pak Zoom Pak Besok Tanggal 10 April Kasian Bang Sudah Pake Zoom Jadi Nanti Sarjana Teknik Telekomunikasi By Zoom Gitu Ya Betul Pak Kasian Ya Oke Saya Sudah Saya punya Bisnis Focus Insya Allah Nanti Saya buka Juga Di Daerah Terminal Sana Nanti Dilarisin Ya Oke Siapa Sudah Pak Tadi Siang Ikut Sudah Ya Sudah Tahu Jadi Jualan Focus Saya Punya Sesuatu Jadi Gini Nafila Harus Paham Dulu Mau Kaya Itu Tidak Harus Jualan Barang Yang Mahal Ada Orang Berpikir Kalau Mau Kaya Harus Punya Hotel Harus Punya Apartemen Kalau Mau Kaya Harus Punya Jualan BMW Harus Import Pake Konten Enggak Kamu Jualan Bakso Bisa Kaya Kamu Jualan Pental Bisa Kaya Kamu Jualan Cilok Bisa Kaya Asal Ciloknya Punya Seribu Outlet Setuju Enggak Jadi Gini Jangan Termakan Image Bahwa Kalau Mau Kaya Itu Harus Jualan Barang Yang Gede Yang Mahal Kalau Perlu Kamu Jualan Celana Dalam Tapi Satu Hari Omset Kamu 100 Ribu Celana Dalam Itu Kaya Oke Kamu Punya Seribu Karyawan Bikin Celana Dalam Kamu Kaya Oke Jadi Kaya Tidak Harus Punya Mindset Bahwa Harus Bisnisnya Itu Good Sebagainya Enggak Jadi Saya Sendiri Bikir Jualan Jualan Pukis Ini Saya Lagi Menyiapkan Seribu Cabang Jualan Pukis Untungnya Berapa Jualan Pukis Saya Kasih Tahu Dengan Konsep Saya Itu Sehari Satu Satu 500.000 500.000 Kalau Kali Seribu Cabang Sehari Dapat 500.000 Keren Atau Keren Banget Jualan Pukis Jualan Pukis Yang Kata Orang Kamu Jualan Pukis Saya Bangga Jualan Pukis Tapi Punya Seribu Cabang Jadi Pukis Sehari Mendatangkan 500.000 Sebulan 15.000 Jualan Pukis 15.000 Sebulan Keren Atau Keren Banget Keren Banget Itu untungnya Bukan Omset Untungnya Saya Punya Dream Pukis Saya Punya 16.000 Cabang Pokoknya Dimana Ada Indomaret Dimana Ada Alfamaret Disitu Ada Pukis Saya Oke Jadi Dan Luar Biasanya Saya Pukis Saya Saya Persembahkan Untuk Geria Yatim Jadi 100% Keuntungan Bukan Saya Makan Tetapi Untuk Geria Yatim Jadi Untuk Menghidupi Anak-anak Yatim Dan Duafa Jadi Dalam Membangun Bisnis Nabila Itu Harus Menyisihkan Sebagian Dari Rezeki Kita Memang Khusus Untuk Kehidupan Akhirat Kita Tidak Tahu Kapan Kapan Tidak Tau Pak Bisa Saja Besok Saya Mati Betul Bisa Nabila Mati Atau Nanti Malah Mati Bisa Bisa Pak Pertanyaan Saya Kira-kira Sudah Punya Amal Jariah Belum Amal Jariah Ya Mungkin Nabila Sudah Bangun Mungkin Atau Nabila Sudah Sedekah A Yang Amalnya Itu Bermanfaat Terus Menerus Misalkan Jadi Gini Kita Gak Tahu Kematian Itu Bisa Terjadi Kapan Maka Saya Memutuskan Untuk Setiap Hari Kenapa Saya Berbagi Seperti Ini Nabila Saya Gak Kenal Dengan Nabila Sekarang Betul Nabila Juga Baru Kenal Saya Tadi Siang Betul Pak Tapi Saya Berikan Semua Yang Terbaik Kenapa Saya Cuma Berpikir Sederhana Kalau Tiba-tiba Nabila Dapat Kabar Besok Saya Mati Nabila Nabila Saya Kita Tidak Ngerti Kematian Itu Bisa Terjadi Kapan Saja Sama Siapa Saja Malam Hari Ini Pun Di Antara Kita Besok Pagi Dapat Kabar Telah Meninggal Dunia Nabila Amalia Azhar Bisa Pertanyaan Saya Adalah Sudah Siap Kita Bekal Kenapa Semua Bisnis Saya Saya Kasih Nama Cerdas Ada Cerdas Londri Pukis Cerdas Aplikasi Cerdas Kita Punya Geri Nabila Tau Nggak Arti Cerdas Cerdas Itu Ayo Apa Arti Cerdas Memiliki Apa Ya Ayo Ayo Memiliki Apa Ayo Saya Kasih Vaktu 10 Detik Satu Memiliki Wawasan Apalagi IQ Wah Diatasnya Pintar Wah Diatasnya Pintar Oh Salah Ya Cerdas Ketika Rasulullah Ditanya Oleh Para Semabat Ya Rasulullah Siapakah Orang Yang Paling Cerdas Disini Rasulullah Menjawab Yang Cerdas Adalah Yang Paling Banyak Mengingat Mati Kemudian Paling Banyak Mempersiapkan Kematian Tadi Seriwayat Itum Artinya Orang Yang Cerdas Orang Yang Ingat Mati Tiap Hari Dan Paling Banyak Menyiapkan Bekal Untuk Mati Maka Itulah Kenapa Ada Seminar Bisnis Digital Kenapa Ada Bincang Bisnis Digital Malam Hari Ini Saya Cuman Pengen Kapanpun Saya Mati Saya Habis Sedekah Ilmu Minimal Sedekah Ilmu Setiap Hari Nabilah Boleh Follow Berjanji Pada Diri Saya Pokoknya Didi You Must More Give Kamu Harus Banyak Memberi Tiap Hari Saya Bagi Kalau Saya Bisa Bagi Materi Saya Bisa Bagikan Ilmu Kalau Bisa Bagi Ilmu Saya Bagi Semangat Saya Bagi Strategik Saya Bagi Senyum Maka Melalui Forum Pada Malam Hari Bincang Bisnis Digital Saya Pengen Membagikan Apa Yang Saya Bisa Bagikan Kepada Teman-teman Semua Jadi Bukan Tentang Gaya Sombong So Hebat No Bukan Didi Calon Mayit Ketika Saya Sudah Mayit Gak Bisa Ngapain Saya Diam Tapi Insya Allah Ilmu Yang Saya Bagikan Sekarang Bermanfaat Gak Buat Nabila Betul Pak Bermanfaat Amal Jari Yes Ilmu Yang Bermanfaat Amal Jari Nah Ketika Nanti Nabila Merasa Ini Bermanfaat Kira-kira Kalau Semua Orang Tahu Bagaimana Mengelola Bisnis Yang Benar Masih Ingat Materi Tadi Siang Masih Ingat Dalam Membangun Sebuah Bisnis Ada Lima Poin Plus Tiga Masih Ingat Nilai Tambah Faktor Kali Database Digital Sedekah Bisnis Harus Lebih Dari Satu Bisnis Harus Beda Tempat Bisnis Yang Dijalankan Dalam Kitab Suci Yang Diperintahkan Dalam Kitab Suci Masih Ingat Masih Pak Ada Lima Poin Plus Tiga Kalau Teman Mempraktekan Lima Poin Plus Tiga Ini Maka Saya Jamin Bisnis Teman Teman Akan Bertahan Sekarang Sepanjang Masa Kalau Sampai Anda Hari Ini Terjadi COVID-19 Bisnis Anda Hancur Berarti Ada Yang Salah Dengan Cara Bisnis Anda Kalau Bisnis Anda Benar Terjadi Pandemi Apapun Anda Baik Baik Saja Ketika Pandemi COVID-19 Alhamdulillah Penghasilan Saya Naik 400% Sama Sekali Saya Nggak Pusing Penghasilan Saya Naik Hari Ini Saya Buka Bisnis Baru Saya Tiba-tiba Berani Ngomong Saya Buka Seribu Cabang Kenapa Saya Punya Alasan Dan Saya Punya Alumni Di Seluruh Indonesia Dan Cara Saya Contoh Nabila Misalkan Saya Buka Pukis Di Gilingan Kira-kira Kamu Ngeliat Begitu Kira-kira Pengen Beli Tahu Ini Fokusnya Pak Didik Kira-kira Beli First Impression Pasti Pengen Coba Pasti Jadi Gini Teman-teman Ketika Anda Kenal Misalkan Contoh Kamu Senang Dengan Asanti Misalkan Atau Senang Dengan Raditya Dika Tahu Raditya Dika Bikin Apa Bisnis Di Solo Kamu Ngefans Sama Dia Terus Kemudian Ada Bisnis Dia Kira-kira Kamu Pengen Enggak Beli Itu Juga Terjadi Sama Saya Hari Ini Kenapa Saya Mengadakan Seminar Bisnis Digital Di Seluruh Indonesia Saya Keliling Dari Sabang Sampai Merauke Saya Nyari Relasi Saya Nyari Partner Sekarang Saya Punya Tim Di Seluruh Indonesia Saya Punya Teman Di Seluruh Indonesia Saya Punya Keluarga Di Seluruh Indonesia Jadi Ketika Saya Buka Bisnis Di Satu Kota Misalkan Contoh Saya Sekarang Buka Laundry Saya Misalkan Di Kendari Saya Punya 6.000 Alumni Saya Tinggal Japri Seandainya Contoh Amalia Ini Orang Kendari Alumni Seminar 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 Pernah Ikut Seminar Saya Kemudian Saya Datang Kekendari Kemudian Amalia Saya Jabri Hai Amalia Gimana Kabarnya Amalia Saya Lagi Dikendari Ketemuan Saya Tunggu Di Hotel Kelaro Datang Saya Jabri Datang Pak Begitu Datang Ternyata Yang saya Undang Ada 3.000 Orang Saya Undang Amalia Sendirian Saya Punya 6.000 Orang Sampai Disitu Saya Jelaskan Tentang Konsep Laundry Saya Jelaskan Tentang Amantur Saya Jelaskan Tentang Bisnis Pukis Tentang Bisnis Yang lain Kira-kira Kamu Lebih Respek Mana Respek Dengan Bisnis Orang Yang Baru Dikenal Baru Atau Dengan Orang Yang Sudah Nyaman Amalia Dengar Suara Saya Oh Iya Pak Maaf Di Mute Tadi Jelas Amalia Sampai Sini Partner Lagi Cari Reseller Untuk pegang Mebel aku Di kota Teman-teman Semua Aku Kasih Insentif Begini Kira-kira Mereka Respek Ketika Ketika Mereka Amalia Waktu Kemarin Di Bandung Kuliah Sering Nantir Aku Amalia Kemarin Aku Sakit Kemarin Aku Ditolong Sama Dia Amalia Yang Kemarin Dompet Jatuh Diselamatin Sama Dia Masih Utoh Uangnya Amalia Yang Kemarin Waktu Mama Aku Nggak Bisa Jemput Dari Bandara Amalia Yang Bantu Jemput Kamu Ternyata Dikenal Sebagai Orang Baik Suka Menolong Suka Memberi Suka Menginspirasi Suka Membuat Orang Menjadi Lebih Baik Kira Kira Teman Teman Yang Pernah Kamu Tolong Itu Ketika Kamu Jafrin Kamu Telepon Diajak Jadi Agen Kira Kira Respek Nggak Sama Kamu Amalia Pasti Respek That's Point Pertanyaan Sudah Berlalu Lama Kamu Kuliah Sekarang Kamu Bisa Membangun Dunia Kamu Yang Baru Buat Banyak Orang Dapat Sesuatu Buat Banyak Orang Merasa Happy Kenal Dengan Kamu Apa Aku Kenal Sama Amalia Setiap Hari Aku Dikasih Motivasi Aku Dikasih Tip Aku Dikasih Nasihat Seperti Orang Tua Aku Sendiri Misalkan Orang Enak Banget Diajak Ngobrol Itulah Yang Terjadi Dengan Saya Amalia Hari Ini Kenapa Saya Keliling Indonesia Ngadain Seminar Bisnis Digital Kalau Kita Sudah Punya Banyak Teman Dan Orang Itu Nyaman Bersama Kita Bagaimana Membuat Orang Nyaman Dengan Banyak Memberi Memberi Bukan Harus Tentang Uang Memberi Bukan Pakai Materi Memberi Ilmu Seperti Ini Bermanfaat Buat Amalia Saya Rugi Tidak Rugi Materi Tidak Saya Meluangkan Waktu Sekarang Niatnya Sedekah Sedekah Waktu Sedekah Ilmu Sedekah Strategik Tapi Secara materi Saya tidak Dirugikan Saya Tidak Banyak Pengalaman Saya Kenal Dengan Amalia Sekarang Saya Dapat Pemuka Kemudian Amalia Tambahan Sesuai Dengan Materi Saya Amalia Sekarang Selain Bisnis Mabel Bisnis Apalagi Sebenarnya Lagi Nyoba Di Kuliner Cuman Belum 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 Apa ya Baru Start Baru Mau mulai Di Kulinernya Saran Saya Saran Saya Boleh Saya Sarankan Boleh Pak Saran Saya Kalau Amalia Ada Budget Ada Modal Saran Saya Ambil Franchise Contoh Makanan Makanan Boleh Roket Chicken Misalkan Apalah Terserah Makanan Mulai Belajar Membangun Bisnis Autopilot Karena Gini Semua Bisnis Kalau itu Harus Dikelola Sendiri Memang Bagus Kalau Bisa Ngelolanya Kalau Enggak Bisa Bubar Betul Saran Saya Karena Amalia Sudah Lama Bisnis Mabel Sudah 20 Tahun Lebih Keluarganya Maksud Saya Coba Saran Saya Yang Ambil Alfamat Indomad Buka Franchise Alfamat Indomad Apoteka 24 Atau Mungkin Buka Rocket Chicken Misalkan Franchise Franchise Yang Lagi Boleh Diambil Itu Boleh Juga Jadi Kalau Amalia Mau Buka Rumah Makan Sendiri Oke Tapi Saran Saya Coba Belajar Juga Nekunin Bisnis Yang Benar Autopilot Gak Di Apa Apain Jadi Duit Itu Contohnya Seperti Alfamat Indomad Cukup Oke Udah Terbukti Tetapi Sekarang Udah Rebutan Tempat Mungkin Bisa Cari Tempat Yang Agak Ini Itu Boleh Juga Daripada Kam Bikin Bisnis Sendiri Kalau Saya Bikin Bisnis Apapun Saya Enggak Terjun Oke Kenapa Karena Saya Setiap Bulan Buka Bisnis Baru Kalau Saya Saya Sekarang Ngomong Saya Buka Laundry Sekarang Ada 900 Cabang Di Seluruh Indonesia Laundry Saya Saya Turun Nungguin Laundry Saya Belum Pernah Saya Datang Ke Kantor Laundry Saya Belum Pernah Oke Semua Remote Saya Kontrol Semua Semua Udah Pake Sistem Oke Terus Kemudian Saya Buka Apa Ini Cara Bikinnya Gimana Saya Tidak Ngerti Semua Ada Tim Yang Ngurusin Oke Tiba-tiba Buka cabang 5 Buka cabang 10 Nanti Buka cabang 20 Dan Target Saya Dalam 2 bulan Kedepan Ada 1000 Cabang Nah Itu Namanya Bisnis Autopilot Bisnis Yang Ada Sistemnya Jadi Kita Tidak Perlu Pusing Ngurusinya Seperti Itu Jelas Amalia Jelas Tapi Kalau Misal Kayak Yang Misal Laundry Atau Pulkis Itu Kan Harus Banyak Dikenal Orang Dulu Pak Baru Kita Kayak Autopilot Kalau Misal Tidak Banyak Dikenal Orang Otomatis Mau Nggak Mau Kita Harus Terjun Ke Bidang Tersebut Gitu Pak Ya Gini Makanya Cari Bisnis Yang Ada Sistemnya Misalkan Contoh Kamu Buka Alfamat Indomat Langsung Terkenal Nggak Langsung Terkenal Pak Jadi Jangan Nanggung Cari Bisnis Yang Langsung Terkenal Kamu Buka Buka Gerenya CNI Kira-kira Langsung Terkenal Iya Langsung Bikin Apoteka 24 Agak Murah Cuma 110 Juta Sama Tempatnya 200 300 Juta Apoteka 24 Itu Bisa Juga Jadi Prinsipnya Cari Bisnis Jangan Nanggung Kalau Saya Contoh Saya Cerdas Laundry Cerdas Laundry Baru Tetapi Hari ini Saya Didukung 9000 Agent Yang Ngepromosikan Bisnis Saya Jadi Kalau Misalkan Contoh Hamalia Buka Cerdas Laundry Saya Minta maaf 9000 Tim Saya Yang Ngepromosikan Kenapa 9000 Tim Karena Tim Komisi Komisinya Menarik Setiap Bulan Seumur Hidup Terus Pelanggan Saya Suruh Promosi Jadi Kalau Cerdas Laundry Itu Pelanggan Yang Promosi Dikasih Bonus Tim Marketing Saya Promosi Saya Kasih Bonus Jadi Benar-benar Fail Makanya Sekarang Cabangnya Ada di Seluruh Indonesia Kenapa Teman-teman Mau Buka Sesuatu Bisnis Teman-teman Cari Bisnis Yang Benar-benar Ada Sistem Promosinya Kalau Seperti Alfamad Indomat Sudah Nggak perlu Dipromosi Sudah Terkenal Sudah Oke Tapi Kalau Bisnis Baru Harus Dipikirkan Ada Sistem Promosinya Karena Kalau Anda Cuma Bikin Bisnis Terkemudian Buka Gampang Tapi Pertanyaan Saya Siapa Yang Ngeramiin Itu Yang Menjadi Pertanyaan Tapi Bandingkan Kalau Nabila Bikin Bisnis Sendiri Bikin Ayam Geprek Sendiri Ngepromosi Sendiri Terus Kemudian Karyawan Sendiri Stres Juga Karena Apalagi Nabila Sekarang Masih Ngurusin Mabel Buka Bisnis Sendiri Semua Nabila Yang Ngurusin Wah Stres Kalau Mabel Hancur Rumah Makanya Hancur Juga Bisa Jadi Satu Sekarang Saran Saya Benerin Dulu Mabel Karena Bagaimanapun Mabel Itu Bisnis Bagus Kita Tidak Pungkirin Semua Rumah Mabel Itu Bagus Tapi Tadi Jangan Sampai Kalah Bersaing Dengan Bisnis Mabel Yang Lain Jadi Itu Masalah Penampilan Dulu Satu Benerin Foto Fotonya Dulu Terus Kemudian Untuk Mengamankan Bisnis Nabila Segera Bikin Bisnis Kedua Ketiga Keempat Kelima Tapi Bisnis Kedua Ketiga Keempat Kelima Tadi Pastikan Bisnisnya Itu Benar-benar Beda Frekuensi Jangan Nanti Nabila Buka Mabel Terus Kemudian Bulan Depan Buka Mabel Lagi Bulan Depan Buka Mabel Lagi Itu Sama Dengan Satu Bisnis Masih Ya Buat Diversifikasi Bisnis Ya Punya Bisnis Mabel Punya Apotek Punya Rumah Makan Punya Klinik Kecantikan Punya Berber Stop Punya Laundry Atau Punya Apapun Ya Terus Kemudian Sebelum Nabila Punya Kemampuan Untuk Mengelola Bisnis Sendiri Nabila Belajar Untuk Ngambil Bisnis Yang Sudah Jalan Udah Ada Autopilot Dulu Ya Salah Satunya Bisnis Franchise Ya Itu Itu Bisa Nabila Sampai Kamu Benar-benar Punya Talenta Bisnis Kenapa Membangun Talenta Bisnis Itu Tidak Sebentar Ya Kalau Orang Lulus kan Masih butuh Waktu Untuk Mempelajarin Pola Bisnis Pola Customer Bagaimana Manajemen Keuangan Manajemen Karyawan Manajemen Stock Ini kan Masih butuh Waktu Setuju Halo Nabila Masih Jangan Handphone Ya Oke Sampai Sini Jelas Nabila Jelas Pak Yes Oke Ada lagi Yang ditanyakan Sudah Pak Sudah Jelas Oke Yes Nabila Sukses Bisnisnya Saya tunggu Cerita Sukses Kamu Nanti Kalau Sudah Sukses Bisnis Kamu Sudah Tambah Bagus Boleh Laporin Ke saya Tag Di Instagram Saya Oke Nanti ada Waktu kita bisa Ketemuan Karena Di Soloran Dekat Oke Nabila Sukses Salam Buat Orang Tua Ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Teman-teman Demikian tadi Kita udah ngobrol dengan Nabila Di Solo Bisnisnya Mabel Teman-teman Oke Saya acak lagi Siapa yang akan Saya jawab pertanyaannya Teman-teman Elie Lestari Elie Lestari Elie Lestari Elie Lestari Di sini Saya coba Elie Elie Lestari Elie Lu Nggak ada lagi Ya Udah Ilang Ya Oke Saya pengen Buka laundry Lokasinya Masuk gang Tapi dekat Dengan Perumahan Pak Sunarto Sayib Pak Minta maaf Lokasinya Sebaiknya Harus di Luar Karena kita Butuh branding Juga Jadi bukan Kalau di dalam Kita nggak dapat Brandingnya Saran saya Ada di pinggir jalan Oke Pak Sunarto Bagaimana memperkuat Promosi suruh mobil Di kota metropolitan Rian Palembang Waduh Tapi nggak bisa Nggak ada Namanya Ini Rian Rian Zoomnya Nggak ada namanya Jadi saya nggak bisa aktifin Bagaimana memperkuat Promosi suruh mobil Di kota metropolian Rian Di Palembang Tadi sudah saya bahas Tadi siang Teman-teman Bisnis Otomotif Itu gampang banget Sebenarnya Itu paling gampang Saya kalau suruh jadi Salah suatu motif Abis itu teman-teman Kenapa Gampang banget Tadi sudah saya bahas Sebenarnya saya mau ngobrol Tapi Rian pakai nama Tanpa nama Jadi saya nggak bisa aktifin Sarif Hidayatullah Pasuruan Mau tanya Apa yang kira-kira Nggak terkendala Dengan covid Ini makasih Waduh Ini namanya Sarif Satu H Oke Nggak apa-apa ini Buat Sarif Sarif Hidayatullah Boleh diaktifkan Maiknya Sarif Oke Silahkan dibuka Sarif Assalamualaikum Iya Pak Insya Allah Oke Sebelumnya bisnisnya apa Sarif Hidayatullah Ini Bapak Mas Saya seorang pelajar Oh masih pelajar Oke Umur berapa Mas Sarif Umur 20 tahun 20 tahun Berarti SMA ya Iya Oke Yes Posisi di mana Posisi di Pasuruan Di Pondok Pesantren Oh di Pondok Pesantren Oke Bagaimana bisnis yang Bebas dari covid Pertanyaannya Oke Sarif Panggilannya Pak Sarif Iya Oke Sarif Pernah bisnis apa Atau sudah bisnis apa sekarang Untuk sementara ini Masih Bantu Yai Untuk jualan properti Oh jualan properti Iya Masih bantu Bantu masih belum punya sendiri Oke Jualan properti Gara-gara covid terpukul Iya Oke Bagaimana bisnis yang aman Karena covid Ya betul ya Iya betul Tadi pagi ikut seminar saya gak Maaf Tadi pagi saya Masih ada acara di Pondok Jadi Gak ikut tadi Pak Maaf Oke Dalam membangun sebuah bisnis Nih perhatikan Ada lima poin Ada lima poin Dan tiga tambahan poin Supaya Sarif benar-benar Lakukan ini Maka Sarif akan Benar-benar mendapatkan Bisnis yang luar biasa Satu Bisnis apa yang cocok Di tengah pandemi covid Satu dulu Prinsipnya Dalam membangun bisnis Bisnis jangan cuman satu Sehebat apapun bisnis Itu bisa terjadi dinamika Bisnis hotel bagus gak Bagus Tetapi Begitu covid kemarin Hotel jungkir balik gak Iya Tama Bisnis pariwisata Jungkir balik Bisnis properti Jungkir balik Yang jual mobil Jungkir balik Kemudian yang punya rumah makan Juga jungkir balik Betul Iya betul Bagaimana mencari bisnis yang bertahan Bagaimana mencari bisnis yang bertahan Dalam kondisi apapun Kita tidak tahu Dulu ada flu burung Rumah makan Hancur semua Betul Yang jualan ayam-ayam Hancur Betul Nah Bagaimana supaya itu tidak terjadi Maka tadi Seperti yang saya sampaikan juga Kenabila tadi Bisnis jangan cuman satu Walaupun bisnis propertinya bagus Sampaikan sama Pak Kiai Pak Kiai Mohon maaf Tidak bermaksud Menggurui Tidak bermaksud Ini Atau suruh Pak Kiai Ikut seminar saya Supaya saya yang kasih tahu Bahwa bisnis sebagus apapun Jangan pernah sombong Bisnis apapun bisa mati Bisnis apapun bisa hancur Supaya itu tidak terjadi Dalam kehidupan kita Maka tugas kita harus punya bisnis Lebih dari satu Jadi ketika bisnis A hancur Kita masih punya B B hancur Kita punya C C hancur Kita punya D D hancur Kita punya E E hancur Kita punya M Sampai sini jelas Jelas Jadi bisnis harus lebih dari satu Terus kemudian bisnisnya harus Benar-benar beda frekuensi Bisnis beda frekuensi itu Jangan nanti Misalkan Kiai-nya punya Bisnis properti Terus kemudian bikin bisnis kedua Property lagi Bisnis ketiga properti lagi Itu namanya bukan Beda frekuensi Beda frekuensi itu Benar-benar beda Satunya properti Satunya rumah makan Satunya punya klinik Satunya punya apotek Satunya punya laundry Satunya punya bimbingan belajar Satunya punya bisnis Apalagi Punya suruh mobil Dan sebagainya Setuju? Jadi bisnis apapun Tidak ada yang aman Yang paling aman adalah Kita split Pernah mendengar kata-kata Begini gak? Jangan letakkan telurmu Dalam satu keranjang Pernah dengar kata-kata Begitu? Belum Belum pernah Jadi dalam Filosofi bisnis Dilarang meletakkan telur Dalam satu keranjang Jadi intinya apa? Kalau telur itu kita taruh Dalam satu keranjang Keranjangnya jatuh Pecah semua gak? Iya Tapi kalau telurnya Saya bagi dua keranjang Atau tiga keranjang Atau empat keranjang Kalau satu keranjang jatuh Yang lain masih ada gak? Masih Itu tujuannya Jadi bisnis sehebat apapun Jangan bergantung pada Satu bisnis Kita harus punya Ban serep Untuk apa? Untuk antisipasi Ketika Terjadi sesuatu Pernah Pernah menyangka gak? Sarif Ada COVID-19 Yang begitu luar biasa Menghancurkan semua bisnis Enggak Enggak Siapa yang bisa menyangka Ketika Gusti Allah itu Ngasih ujian sama kita Ngasih suatu Keadaan sama kita Kita gak ngerti Setelah COVID-19 ini Kira-kira Ada kemungkinan gak? Ada wabah yang lain Entah terjadi apa Bisa gak? Enggak Gusti Allah tinggal mengatakan Kun faya kun Jadi mata jadilah Betul gak? Betul Yes Maka bisa jadi Besok terjadi COVID Tahap kedua Bisa? Bisa Bisa gak flu burung Tahap kedua Bisa? Bisa Bisa terjadi mungkin Badai tertentu Yang mengakibatkan Satu kota hancur Bisa? Bisa Nah Maka bisnis yang kedua Jangan punya bisnis Hanya dalam satu kota Jangan bisnis di satu kota aja Karena apa? Karena ketika terjadi sesuatu Dengan kota itu Hancur-hancur semua Nah sekarang Pak Kiai-nya Bisnisnya di satu kota Atau banyak kota? Satu kota Cuma ada beberapa Tapi satu kota semua Satu kota semua Nah itu bahaya Bahaya Jadi split bisnisnya Harus beberapa kota Jangan bikin properti Lima tempat Satu kota semua Hancur-hancur semua Kita gak ngerti Mungkin gempa Mungkin tsunami Mungkin angin puting Beliung Mungkin terjadi sesuatu Kita tidak tahu Besok terjadi apa Dengan kita Setuju gak? Setuju Jadi split Harus segera Ekspansi Yang paling enak Lagi bisnis online Ya paling enak Bisnis online Karena bisnis online itu Mau terjadi gempa Mau terjadi tsunami Dia baik-baik saja Kenapa? Karena bisnisnya ada di awang-awang Ya Kenapa saya sekarang Genjat bisnis digital Bisnis online Sekarang saya di Solo Saya mau pindah ke Pasuruan Ayo Saya mau ke Malang Ayo Saya mau ke Belitar Ayo Saya mau ke Bali Ayo Saya mau ke Balikpapan Ayo Saya mau pindah ke Batam Ayo Saya mau pindah ke Jayapura No problem Bisnis saya Baik-baik saja Kenapa? Bisnis saya Basisnya digital Basisnya online Bisnis kalau udah Basisnya digital Bisnisnya online Kamu mau pindah kemana pun Gak ada masalah Setuju? Setuju Yes Jadi satu Milikin bisnis lebih dari satu Kemudian bisnis harus berada Di banyak tempat Sukur bisnis digital Nah bagaimana bisnis digital? Sarif sudah bisa bikin website? Belum Harus belajar bikin website Ikut training kita aja Tadi udah tau belum linknya? Sudah Yes Kamu ikut belajar bikin website Kenapa? Karena sekarang Bisnis propertinya ada websitenya gak? Nggak Belum Kesalahan besar Kesalahan besar Ketika saya ngetik di google Rumah murah Pasuruan gitu Kalau kamu bisa punya website Kamu bisa nunggul Tunggul di atas sendiri Nah caranya bagaimana? Itu ada tekniknya Nanti diajarin bagaimana Bikin websitenya Terus kemudian Kalau dicari google itu Muncul di atas sendiri Itu ada tekniknya itu Oke Jadi saran saya Sarif Ini salah satu Kenapa? Karena oh iya nih teman-teman semua Yang teman-teman sekarang Masih mahasiswa Masih pelajar Menjadi web developer Menjadi website designer Menjadi pembuat website Itu ada duitnya Sarif tau gak Jasa membuat website Kalau minta tolong orang Halo Sarif Iya Pak Kamu kalau minta tolong orang Bikin website gitu Bayar berapa tau gak? Udah Pak Oke Di atas 1 juta Oke Itu jasanya doang Oke Kalau Sarif bisa bikin website Kamu bisa ngelayanin Jasa pembuatan website Itu satu website Dibayar lebih 1 juta Saya kasih tau Enak gak? Enak Pak Bikin website itu Kalau orang seperti saya Itu sehari selesai Oke Saya di depan komputer Sehari ini Pagi bikin sore Udah kelar Udah beres lah Kebayang gak? Kalau kamu bisa punya banyak orderan Seminggu dapat 1 website Dapat 1 juta Minggu depan 1 website 1 juta Kamu datang ini Rumah makan Di pesuruan bengkel Di pesuruan Dimanapun Terus kemudian Kamu bantu bikin website nya Maka disitu nanti Ketika mereka bikin website Yes Kamu dibayar disitu Gitu loh Ya Jelas Sarif? Jelas Pak Oke ada lagi Saya pengen Kerja sendiri Gak ikut sama orang lain Tapi Untuk sekarang Masih terkendala Biaya Solusinya gimana Pak Kira-kira? Ya Kamu tadi Salah satunya Bikin website itu kan Keterampilan Keterampilan itu Gak butuh banyak modal Ya Berbeda banget Dibandingkan Kalau kamu Bisnisnya itu Bikin pokok Itu kan butuh modal Iya Pak Kalau bikin Bikin website itu kan Kamu belajar cuma sekali Ya Artinya kamu bisa pakai Seumur hidup gitu loh Saya dulu Oh ya Saya dulu Usaha saya pertama kali Service komputer Jasa service komputer Butuh modal gak? Enggak Enggak Ya itu sama Jasa Betulin mesin cuci Butuh modal gak? Enggak Jasa Servis mobil Mogo Butuh modal gak? Enggak Enggak gitu loh Ya Jadi Kamu jadi penjahit Ya modal Mesin jahit Tapi sekali beli kan Sekali pakai Kamu jasa Servis AC Ya udah beli alat Tapi kan gak seberapa gitu Dibandingkan kamu bikin rumah makan Nah itu modal gede gitu loh Kamu bikin bengkel modal gede Tapi kalau jasa gak gede Nah Salah satu bisnis yang modalnya tidak gede adalah Jasa desain website Lih itu laku loh Saya kasih tau Laku loh Bikin website itu laku loh Banyak gak bisnis-bisnis di pasuruan yang belum punya website? Banyak disini Kamu bisa bikin jasa pembuatan website Nah Nanti supaya orang lebih aman Kamu kerjakan di depan orang yang langsung Wah orang kan lebih percaya Pak Ini warung makasih sudah punya website belum? Wah Raiso mas gitu kan Tak bantu bikinkan pak Wish Bayar seikhlasnya Tak jamin Orang bayar seikhlasnya Gak mungkin dikasih 100 ribu bikin website Tak jamin Gak mungkin dikasih 100 ribu Minimal 1 juta 2 juta itu dikasih kamu Ya Oke Jadi saran saya Kamu masih muda Sekarang Bisnis yang gak butuh modal banyak Itu salah satunya adalah Bisa bikin website Ya Tapi kalau belajar sendiri Gak ada mentornya Gak ada tempat konsultasinya Setelah juga Betul gak? Iya pak Nah Kamu kalau gabung di kita Nanti ada meeting seperti ini Rutin seminggu 3 kali Bisa tanya jawab konsultasi seperti ini Murni yang dibahas tentang website doang Oke Nah itu saran saya Kamu ikut training website kita Supaya kamu bisa Cari uang Pertama untuk bikin website Untuk kamu sendiri Misalkan untuk bikin Propertinya Pak Kiyayi tadi Gitu kan Kamu bikinkan websitenya Itu kalau kamu nyuruh orang Itu habisnya minimal 2 juta, 3 juta, 4 juta Dengan kalau kamu bisa bikin sendiri Kan kamu sudah berhemat Bisa bikin sendiri Angkosnya cuma kamu belajar 150 ribu Setelah itu kamu bisa bikin sendiri Website untuk bisnis kamu Dan kamu bisa jual Oke Jadi kalau mau bikin 10 website Juga boleh dibilang Ya belajarnya cuma sekali doang Jadi buat teman-teman semua Yang pengen bisnis Tanpa modal Salah satu yang saya Rekomendasikan adalah Anda bisa bikin Website sendiri Ya Belajar Desain website Ya itu Mau Mau anak-anak Bisa semua Ya karena Itu panduannya jelas sekali Nanti tinggal ikutin aja Ya Dan Enaknya di training dengan kita Itu kalau ternyata Satu setengah bulan Kok Teman-teman belum bisa Anda boleh ulangin lagi Sampai tiga bulan Jadi terserah Diulangin sampai bisa Jadi ikut lagi Minggu depan Ikut lagi Minggu depan Ikut lagi Minggu depan Ikut lagi Pokoknya sampai bisa Gak cukup Satu setengah bulan Anda boleh sampai dua bulan Sampai tiga bulan Tapi biasa Satu bulan Satu setengah bulan Udah bisa Asal diikutin dengan baik Ya Gitu Sarif Ya Pak Yes Ada yang mau tanyakan lagi Silahkan Satu lagi Pak Boleh Tadi Bapak bilang Buka kedai Dimana saja bisa Apa maksudnya Tadi Bapak bilang Mau buka kedai Dimana saja bisa Itu cara mantangnya Dimana Pak Sorry Saya belum paham Buka kedai Buka kedai apa Buka outlet Mulai dari Saban Oke Bisa dimana saja Saya iya Kalau saya Gimana cara Cara mantaunya Gimana Pak Saya punya aplikasi Oh Saya kan programmer Bikin aplikasi semua Jadi karyawan saya Yang di Jakarta itu Masuk apa enggak Itu saya tinggal Mantau di aplikasi Hari ini Pelanggannya Nambah berapa Saya tinggal buka Di web saya Saya mantau Hari ini ada Kebutuhan pengeluaran Berapa ratus juta Begitu ya Saya tinggal buka Di aplikasi saya Jadi semua Sudah dipantau Secara online Saya Kemana-mana Saya di rumah saja Saya masih Sempat seminar Masih sempat Ngisi Ngisi Meeting Seperti ini Kenapa Karena semua bisnis Saya sudah ada sistemnya Saya punya karyawan Banyak Tapi saya Saya tidak pernah turun Semua sudah ada timnya Saya lebih senang Berbagi begini Cari partner baru Cari teman baru Diskusi berbagi Mikirnya cuma satu Besok mati Ada orang yang Bantuin saya Doain saya Itu doang Saya cari Jadi hal sederhana dulu Sarif saran saya Ini bisnis Realistis Yang Sarif bisa lakukan Adalah belajar Bikin website Sudah itu dulu Kemudian Kalau mau Saran saya Nanti belajar TikTok marketing Kita punya Oh iya Buat teman-teman semua Yang mau Belajar TikTok marketing Kita punya training TikTok marketing YouTube marketing Jadi bagaimana Mempromosikan bisnis Anda Lewat YouTube Bagaimana mempromosikan bisnis Teman-teman semua Lewat TikTok Nah itu ada caranya Teman-teman Kita punya training Dua hari Hari Kemis Sama Jumat Itu juga bagus Jadi misalkan Contoh Ada loh Sekarang jasa Ngebikinkan iklan TikTok itu ada loh Ada loh Nah itu bisa laku Misalkan contoh Sarif ada bengkel Bengkel di Pasuruan Pak ini bengkelnya Bagus loh Di iklan di TikTok Oke saya bantuin Bikin kontennya Bayar 100 ribu Misalkan Nanti diajarin Cara bikin TikTok yang menarik Yang asik Yang viral Seperti apa Itu diajarin Itu juga salah satu Bisnis yang cukup menarik Ya silahkan Mau belajar sendiri Juga gak ada masalah Bikin website itu Belajar sendiri juga banyak Di YouTube banyak Tapi kan gak ada Tempat konsultasinya Enak mana belajar Ada tempat konsultasi Atau tidak Menurut Sarif Enak ada Yes gitu loh Nah Jadi buat teman-teman semua Yang mau bikin website Silahkan Mau belajar sendiri Pakai Google Bisa Tanya YouTube Bisa Tapi kalau lewat KBD Itu bisa konsultasi Sarif Tertarik gak Kita punya training Untuk TikTok Marketing YouTube Marketing Jadi bagaimana Ngedit video Supaya viral Supaya Menarik Orang Dian Tertarik gak Tertarik Oke ya Nanti monggo Teman-teman semua Yang pengen Mempromosikan bisnisnya Di TikTok Pengen Mempromosikan bisnisnya Di YouTube Ya teman-teman Nanti diajarin Bagaimana supaya Follower anda banyak Dan sebagainya Subscriber anda banyak Nanti diajarin semua Kita punya Training TikTok Marketing Hari Kemis Besok jam Satu siang Buat teman-teman yang tertarik Ini saya kasih linknya Video.kbd.id Saya sudah kirim linknya Di Chatting Buat teman-teman semua Yang pengen belajar Tentang TikTok Marketing Kemudian Video Marketing YouTube Marketing Disitu dibongkar semua Selama dua hari Hari Kemis Dan Jumat Sampai teman-teman Benar-benar punya Akon TikTok Sampai bisa TikTok bukan untuk Joget-joget Tapi TikTok untuk bisnis Ini fokusnya TikTok untuk bisnis YouTube-nya juga Untuk bisnis Jadi bagaimana Anda punya Toko Mebel Bisa viral Di TikTok Bisa viral Di YouTube Itu nanti Diajarkan semua Oke Sarif ada lagi Yang mau ditanyakan Sudah Pak Makasih Pak Sukses ya Sarif ya Salam buat Kiai-nya Sampaikan bahwa Pak Kiai Bisnis jangan Cuma satu tempat Nanti Di Pasuruan Terjadi sesuatu Pasuruan itu kan Dekat laut ya Ya Minta maaf loh Teman-teman Poin buat Teman-teman Di daerah Dekat pantai Dekat laut Saya cuma Niti pesan Kita gak tahu Dulu kenapa Ada tsunami Di Palu Kenapa ada tsunami Di Aceh Kita gak ngerti Teman-teman Pokoknya udah laut Itu saya pikirnya tsunami Mohon maaf Bukan aku Nakutin teman-teman Ya Tetapi Saya punya tanggung jawab Untuk alumni saya Itu Saya gak mau Disalahin ketika Nanti terjadi sesuatu Dengan kota Anda Ah Pak Didi Gak ngomong sih Dari dulu Saya gak mau Itu Maka saya wajib Ngomong Dan teman-teman Preventif semua Maka Kenapa saya memutuskan Di Solo Teman-teman Dulu saya di Palangkara Sekarang saya tidak di Solo Satu Pertimbangan jauh dari laut Ya Tapi kalau mau ke laut Juga masih bisa Cuma dua jam Sampai ke laut Teman-teman Kenapa Karena Salah satu Yang cukup Menghabiskan Banyak tsunami Teman-teman Ya Kayak lagi Tapi kita sebagai manusia Kita wajib ikhtiar Semua carilah bisnis Tempat tinggal Yang Satu tempat Untuk antisipasi Begitu Sarif Iya Pak Terima kasih ya Terima kasih Pak Ini suara kamu agak Terisik Terakhir Oke teman-teman Semoga Menginspirasi Buat yang lain Dari Sarif Di Pasuruan Ya Andi Praja Kusuma Saya di Kota Palu Bagaimana Cara saya ikut join Seperti laundry cerdas Pukis Misal saya Cari customer Yang mau laundry Di kota saya Gimana Saya laundry Cerdasnya Terus Saya ada usaha Catering Dan jual tanaman hias Minta saran Bagaimana teknik marketingnya Buat Andi Yuk kita ngobrol Andi Andi Di Palu Andi Praja Kusuma Andi Praja Kusuma Di Palu Selamat malam Andi Praja Kusuma Di Palu Boleh dibuka micnya Halo Andi Di Palu Wah ini Kalau gak muncul Muncul Tak Palu Ya Oke Andi gak jadi Muncul Sudah Saya cari yang lain lagi Oh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Andi Praja Kusuma Bapak Mas Brother Mas saja Mas saja Umur berapa Mas Andi Praja Kusuma 42 Wah Sama Kita Berarti ya Brother Biar lebih Pren gitu ya P.E. Brother Praja Andi Sudah berapa lama Di Palu Tahun 2006 Terakhir Eh terakhir Pertama Kepalu Tahun 2006 Waktu terjadi Sunami Apa yang terjadi Dengan Anda Waktu Tragedi 2018 Itu ya Sampai lagi Dimana Saya Lagi Waktu itu Saya Lagi Di kantor Ceritanya Lembur Kan itu Kejadiannya Kan 10 Menit 10 Menit Mau Maghrib Maghrib Jadi Ceritanya Waktu itu Saya Lembur Lembur Di Kantor Istri Saya Juga Baru pulang Dari Mengajar Karena dia Dosen Terus Anak saya Ada di rumah Nah Jadi Ya Begitu Jadi kita Bertiga Mencar Istri saya Sementara Perjalanan pulang Saya masih Di kantor Dan Anak saya Masih di rumah Sama Mertua saya Jadi Sengit cerita Istri saya Telepon saya Ngajakin Makan Makan dulu Kita makan Di luar Nanti Saya jemput Anak Anak kami Saya jemput Di rumah Dulu Nanti Jemput Kamu di kantor Baru kita makan Saya bilang Nggak lah Saya bilang Nanti Makan aja Sendiri Nanti Saya pulang Aja Saya bilang Gitu Rupanya Abis itu Ini Kok berubah Pikiran Berubah Pikiran Nggak lama Istri saya Telepon Gimana Masih Mau enggak Katanya Oh iya Sudahlah Jemput Saya Jemput Saya Sudah Tapi Posisinya Waktu itu Dia sudah Di rumah Makan Karena Saya bilang Saya enggak Mau Tadi Dia sudah Di rumah Makan Sementara Dia pesan Makanan Dia telepon Saya Sudah Jemput Saya Berubah Pikiran Saya Sudah Jemput Saya Di kantor Begitu Dia jemput Saya Selesai Habis itu Kita kembali Ke rumah Makan Makan Sudah Tersedia Kita Makan Jadi Kita Pas kejadian Ngumpul Di satu Tempat Sudah Ngumpul Makan Itu Yang tadinya Terpisah Yang tadinya Terpisah Istri saya Baru pulang Dari kampus Saya Di kantor Dan anak Saya Di rumah Dan itu Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Begitu Ngumpul Maksudnya Oh Jarang Nggak pernah Begitu Nggak pernah Biasanya Ngumpul Biasanya Istri saya Kalau Ngajak Makan Paling Mungkin Kita berdua Pas Mau pulang Rumah Mau pulang Bidah pulang Kantor Ada Inisiatif Mau jemput Anak Dan itu Nggak pernah Inisiatif Jemput Anak Ayo Pada saat Masih Pulang Kantor Ayo Kita makan Bareng sudah sementara makan saya mungkin baru selesai ya kita baru selesai setengah piring ya itu gempa itu itu posisi sampen dari laut jauh atau dekat? jauh, waktu itu jauh dan kita gak tahu kejadian di laut itu karena 5 menit setelah gempa itu listrik putus terus jaringan gak ada kita gak bisa komunikasi apapun jadi kita tuh gak tahu kalau disana tuh ada tsunami oh gak ngerti, berapa jauh dari kami? kita gak ngerti mungkin kalau dari tempat saya makan itu ke laut itu mungkin kalau naik sepeda motor sekitar 20 menitan lah gitu oh ya lumayan lah ya gak denger ya, gak tahu terus putus komunikasi udah gak ada WA, gak ada sinyal apa-apa gak ada apapun listrik gak nyala nah, kan abis itu maghrib jadi banyak orang itu makanya itu banyak apa namanya banyak tapi gempanya ngerasa? gimana? gempanya ngerasa? oh ngerasa sekali itu ceritanya waktu suapan yang keberapa gitu disitu saya mau makan ini sendok sudah mau masuk mulut, mulut sudah buka gempa itu kok saya ngerasa tuh belum belum kalau itu gempa itu kok sendok gak masuk-masuk mulut gitu itu sendok udah masuk-masuk mulut goyang-goyang yang bergetar iya, itu anak saya tuh anak saya tuh sudah terlempar dari tempat duduk jatuh dan saya tuh belum lah kalau itu gempa istri saya juga sudah jatuh orang-orang juga udah pada jatuh semua gitu saya tuh ngerasa oh mungkin tempat duduk saya patah gitu saya pikirannya begitu gak ada kepikiran itu gempa nah nanti kalau nanti saya sadar itu gempa istri saya teriak istri saya teriak ayah gempa gempa baru saya sadar langsung saya tangkap anak saya istri saya karena mau berdiri gak bisa mau berdiri gak bisa jadi saya cuman peluk aja peluk aja peluk anak saya peluk istri saya waktu itu nah habis itu pelan-pelan saya keluar pelan-pelan itu saya menuju pintu keluar habis itu ada ada kebetulan ada orang satu makan itu setelah saya makan itu dia datang teman saya saya kenal gitu teman kenal gitu tapi bukan teman kantor teman biasa gitu saya kenal nah itu badannya besar sekali dia jadi waktu dia gempa jatuh itu dia gak bisa berdiri dia tolong tolong katanya jadi tolong dia panggil nama saya Andi tolong saya Andi tolong saya kasih berdiri saya kasih berdiri saya sudah saya keluarkan dulu anak saya sama istri saya dari itu rumah makan baru saya masuk lagi saya berdirikan dia baru kita keluar lagi tapi kebetulan pinggir jalan kan rumah makannya di pinggir jalan jadi waktu itu tapi pinggir jalannya itu banyak di depannya rumah makan itu banyak pohon-pohon tua tinggi besar kayak bukan pohon beringin tapi sebesar pohon beringin yang tua sudah gitu loh jadi takut aja ini mobil kan parkir di luar jadi waktu itu aduh ini kalau rebah ini pohon belas gitu iya iya sorry waktu itu jadi lukifaksi sampai jauh dengan apa lukifaksi kan lukifaksi lukifaksi itu dari rumah saya itu mungkin sekitar 5 menit dekat-dekat betul yang yang petoboy itu yang petoboy itu dekat dekat sekali dekat sekali makanya itu waktu itu kan salah satunya lukifaksi kan iya lukifaksi jadi ada yang ada yang lukifaksi ada yang nah yang kalau yang di petoboy itu kejadiannya ya kayak ini kayak apa yang apa yang tanah berjalan itu ya ya tanah berjalan ya daerah situ daerah situ itu tanah berjalan kalau yang di tempat lain yang di Puman itu nah itu yang rumah masuk ke dalam tanah rumah masuk ke dalam tanah iya jadi kebetulan salah satunya itu yang meninggal itu ada tante saya jadi dia sama anaknya waktu itu dalam rumah jadi anaknya itu mereka ya anu apa namanya anaknya mau nyelamatkan ibunya sepupu saya itu menyelamatkan ibunya ibunya itu masuk dalam tanah gitu dia bagaimana dia mau pegang ibunya gak bisa lagi akhirnya dia itu munculnya itu dari atap rumah karena rumahnya sudah dalam tanah jadi dia dia keluarnya dari bisa selamat itu muncul dari atap rumah bisa keluar rumahnya tenggelam dia mau tenggelam akhirnya dia muncul tapi masih selamat anaknya anaknya selamat tapi waktu itu patah kaki gitu jadi untungnya diselamatin diselamatin orang ibunya tenggelam ikut rumah iya meninggal sampai sekarang gak ketemu rumah sampai hancur rumah ya tapi alhamdulillah masih masih ada bagian depannya masih bisa ditempati bagian belakangnya yang rusak sekali dari rumah makan ke rumah masih jalan masih bisa atau hancur juga jalan nah itu jadi waktu dari rumah makan kepikiran mertua ada di rumah oh gak ikut gak ikut jadi waktu itu mertua gak ikut gak mau ikut aja jarang mau makan di luar itu jadi dia gak ikut jadi dia di rumah jadi waktu kejadian itu kita gak begitu gempa itu saya keluar dari rumah makan itu gak langsung pergi gak langsung pergi karena masih gerak sekali kan masih tanah itu masih gempa sekali jadi bertahan aja bertahan aja di tempat gitu bertahan di tempat cari agak jauh dari pohon tinggi takutnya roboh pohonnya gitu nah habis itu pas sudah agak-agak tenang baru pergi naik mobil itu sudah kadang sudah kacau di jalan raya itu sudah kacau pokoknya jalan raya itu namanya motor motor jatuh sama orang-orangnya jatuh sendiri gitu itu udah banyak jadi kita tuh naik mobil itu saya naik mobil itu udah bismillah aja pokoknya yang penting jangan sampai nabrak orang aja ke serempet motor itu di serempet motor sampai sudah lah gak berduli lagi ya itu salah satunya pas saya mau jalan mobil saya jalan itu pas mobil saya jalan di kolong mobil saya tiba-tiba tanahnya naik ke atas akhirnya ban belakang mobil saya itu gak bisa lewat tertahan gitu sama orang yang di belakang di belakang saya akhirnya kan gak bisa jalan gitu akhirnya rame-rame mereka angkat itu ban mobil belakang saya tanahnya naik ke atas jalannya tiba-tiba ada yang naik ke atas ada yang turun ke bawah oke thank you ceritanya pak oke teman-teman kenapa saya cerita tentang Palu ini teman-teman teman-teman saya sebenarnya tadi saya pengen ngajarkan kebetulan teman-teman semua satu saya sangat empati dengan teman-teman di Palu karena saya pernah ke Palu saya pernah seminar waktu saya seminar di Palu bapak ikut gak kemarin pak saya belum kenal saya juga baru waktu minggu kemarin ikut bapak di Swiss Bell Hotel pak oh di Swiss Bell ya ya di pinggung laut itu satu-satunya hotel yang masih selamat yang lainnya kan hancur hotel ya pak oke ya 1700 orang beserta seminar saya waktu di Palu oh ya di Swiss Bell Hotel itu pak ya ya sampai lesian-lesian sampai keluar-luar semua oke teman-teman apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua satu kenapa saya ngomong tentang Pak Andi ini saya tahu persis kondisi Palu itu satu ya saya tahu bagaimana Palu itu harus bangkit kita butuh makanya saya lama waktu seminar sampai lama sampai nangis-nangis sampai benar-benar total karena saya pengen menjadi bagian dari Palu bangkit itu dua ya terus kemudian buat teman-teman semua ini adalah satu teknik membangun relationship bagaimana kita bisa punya teman akrab punya partner banyak itu salah satu teman-teman harus belajar teknik komunikasi komunikasi yang asik yang nyaman itu teman-teman teman-teman paham tadi saya bertanya tentang Pak Andi dan kondisinya Pak Andi jadi kalau teman-teman semua ini ketemu partner nih Pak Andi ketemu teman nih ketemu orang baru kenal nih bagaimana supaya ketemu orang baru kenal langsung akrab kata kuncinya adalah berbicara tentang dia bertanya tentang dia bukan berbicara tentang saya apa yang teman-teman saya bahas tadi tentang Pak Andi saya tanya tentang Pak Andi saya minta Pak Andi cerita sekali dan saya memperhatikan sekali saya tahu bagaimana Pak Andi sedang di kantor istrinya sedang pulang mengajar kemudian anaknya sama mertuanya di rumah yang tidak pernah makan bareng kumpul bareng kok waktu itu Tuhan gerakan untuk kumpul bareng akhirnya pada saat gempa ini rangku-rangulan nih anak istri suami jadi satu bayangkan kalau Pak Andi menolak kemudian semua sendiri-sendiri terjadi gempa apa yang terjadi teman-teman nah jadi buat teman-teman ketika Anda pengen akrab dengan seseorang maka tugas teman-teman semua adalah berbicara tentang dia bukan berbicara tentang saya dan paling enak apa yang harus kita cuma bertanya Pak gimana Pak ceritanya kemarin di Bali bisa begini contoh Anda kenalan sama orang Bali eh Bali ya Pak aku pernah ke Bali itu dari ini itu gimana ceritanya dulu Pak yang bom Bali itu Pak Bapak waktu bom Bali lagi ada di mana udah orang cerita begitu orang udah cerita orang asik tugas Anda cuma OOAO yasyes tinggal mengiakan mengaminkan atau menyetujuin atau memberikan ekspresi luar biasa sudah selesai ketika Anda tahu teknik itu teman-teman maka Anda akan punya banyak partner Anda punya banyak relasi jadi itu kunci ketika teman-teman pengen punya banyak teman maka tugas Anda adalah berbicara tentang dia di awal ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua oke Pak Andi saya kembali ke pertanyaan Bapak tadi Pak Andi jadi pertanyaan Bapak apa tadi Pak jadi pertanyaan saya itu kan saya sudah dua kali ikut seminar Bapak minggu kemarin sama ini tadi tadi pagi jadi ya saya sudah tangkap ininya apa namanya garis besarnya dimana kita jualan itu istilahnya pancingannya itu dari pukis hal yang kecil dulu yang bisa dijangkau orang lalu kita bisa nanti merembet ke ke yang lain-lain gitu ini lebih gampang memang bagus sekali nah tapi saya mau tanya saya tidak tahu di Palu ini apakah sudah ada cabang dari usaha ini franchise-nya Bapak ini entah franchise namanya atau apa kalau seandainya saya ini yang seperti Bapak saya istilahnya diistilahkan saya jadi sales-nya Bapak mencari orang seandainya ada teman saya yang mau ikut laundry laundry cerdas tadi oke saya mau 250 ribu per bulan oke terus saya mau bawa kemana apakah Bapak di sini di kota saya ada atau bagaimana gitu loh atau yang sudah ada provinsinya apa Pak Sulawesi apa Pak Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah sebentar saya cek Sulawesi Tengah itu belum ada Pak oh gitu ini ada beberapa pengajuan tapi sedang diproses Pak ya lagi survei-survei gitu Pak ya belum ada yang resmi dibuka sih Pak ya jadi ini kan kita sistemnya franchise ya Pak ya tidak untuk ketika misalkan misalkan Pak Andi punya teman atau punya partner pengusaha yang ya punya uang nganggur gitu ya jadi misalkan punya ruko nganggur bisa dibikin laundry kita Pak karena sebenarnya laundry kita ini harga franchise-nya kan hanya 25 juta Pak ya 25 juta franchise-nya misalkan Pak Andi anggap contoh nih Pak Andi mau buka franchise sorry sorry ini teman-teman suara saya di play saya jelas pak ya lo sebentar Pak saya ini ada gangguan koneksi sekarang cek 12 suara saya jelas Pak ya ini jelas Pak oke jelas ya jadi oke jadi gini Pak aduh tapi ini masih di play ini ada gangguan koneksi ini ada gangguan koneksi maaf teman-teman ada gangguan koneksi saya coba betul-betul sebentar saya ganti koneksi dulu teman-teman oke aduh bentar oke Pak Andi suara saya jelas Pak iya ini bagus Pak suara saya jelas sekarang cek 1-2 aduh ini masih gangguan lagi koneksi saya minta maaf ada gangguan koneksi ada gangguan koneksi sebentar ini ada apa ini tadi normal tiba-tiba ada gangguan oke aduh Pak Andi minta responnya kalau suara saya sudah bagus tolong di respon ya Pak biar saya ini sudah bagus ini sudah ada kedengaran ini ini lebih baik dari yang tadi lebih baik dari yang tadi oke ya Pak ini kalau saya ngomong begini menjelaskan Pak ya ya halo ya halo iya oke oke cek 1-2-1-2-1-2 oke teman-teman ya jadi gini Pak Andi prinsipnya dalam membangun sebuah bisnis teman-teman harus paham dulu bahwa bisnis itu tidak bisa ini gangguan apa ini tadi baik-baik saja tiba-tiba ada gangguan ya iya jadi ngembel enak banget nih tiba-tiba ini Pak tadi baik-baik saja Pak coba sekarang saya coba oke cek Pandi apakah suara saya jelas Pak jelas sekali yes oke teman-teman ya mudah-mudahan bisa ngantarkan kita sampai 21-30 jadi teman-teman ingin teman-teman semua dalam memasuk itu nomor 1 Anda harus bisa mengumpulkan semaksimal mungkin dulu data pelanggan dengan apa dengan produk yang lebih diterima masyarakat dulu kalau Anda Anda langsung bisnis tau-tau bisnis properti maka ya saya minta maaf tidak semua orang butuh properti kalau Anda langsung bisnis jualan mobil maka tidak semua orang membeli mobil kalau Anda langsung jualan label tapi kemungkinan membelinya lebih banyak atau lebih kecil banding jualan 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 makanan rakyat sebetul orang makan pukis dan harganya juga 5.000 10.000 satu kotak itu lebih terjangkau nah pada saat Bapak menjadi pelanggan pukis saya Bapak beli pukis saya maka saya akan mendapatkan data Bapak terus kemudian tugas saya adalah membuat Bapak nyaman kenapa mendapatkan data karena dengan Bapak beli pukis saya maka Bapak akan dicatat sebagai donatur saya kan membuat sertifikat saya butuh email Bapak saya butuh nomor email Bapak untuk mengirimkan itu semua untuk komunikasi maka otomatis saya akan dapat datanya Pak Andi untuk ngasih sertifikat begitu saya dapat datanya Pak Andi tugas saya berikutnya adalah morgi banyak memberi dulu apa yang bisa saya beri oh saya beri apa saya beri ilmu buat yang muslim tak ajarin baca Quran dari nol sampai bisa yang muslim atau non-muslim saya ajarkan tentang bagaimana di situ kita konsultasi seperti ini gratis semua pelanggan pukis saya boleh ngobrol seperti ini dengan saya secara live secara langsung maka akhirnya orang akan nyaman bersama kita pada saat nyaman ikut training bersama saya gratis ikut pelatihan gratis pertemuan gratis akhirnya disitu saya bisa menyisipkan untuk iklan iklan apa saya bisa iklan amantur umrah berlangkat dulu bayar setelah pulang saya bisa sisipkan informasi tentang laundry saya saya bisa sisipkan informasi tentang aplikasi saya saya bisa sisipkan informasi tentang apapun bisnis saya ketika semua sudah saya informasikan maka tiba-tiba orang akan menjadi nyaman begitu orang nyaman orang satu persatu gabung dengan laundry saya orang gabung dengan amantur saya maka Anda akan dapat komisi kalau teman-teman sebagai agent saya sebagai perwakilan saya atau sebagai pakman saya atau sebagai risalah saya jadi di komunitas di sini kita kita jualan kukis ini bukan kukisnya yang dilihat tetapi kukis ini jadi pintu masuk yang gampang anak SD bisa beli kukis anak SMA bisa beli kukis anak nanti kuliah bisa beli kukis dari jualan kukis saya minta maaf nih teman-teman saya ngecek barusan yang daftar ikutin training website banyak banget loh teman-teman nanti orang yang beli kukis kita bisa tawarin training website kita bisa tawarin aplikasi kita bisa tawarin apapun nah saya tidak pernah melupakan jasa teman-teman yang sudah ngebantu saya jualan kukis jadi ketika nanti pembeli kukis lewat Pak Andi tadi ternyata daftar Amantur maka komisi 1,5 juta saya kasihnya ke Pak Andi ketika orang yang beli kukis lewat Pak Andi tadi ternyata daftar laundry kita maka komisi 10% setiap bulan saya kasih juga kepada Pak Andi saya jelasin saya belum memastikan dulu nih teman-teman karena koneksi saya masih belum normal nih teman-teman ya Anu apalah suaranya kadang bagus kadang putus-putus tapi bisa ditangkap maksud dari bicaranya Pak oke yes berarti gini Pak nah kebetulan di Palu kita belum ada ini Pak untuk laundry kita ya sekarang suara saya jelas ya Pak iya jelas oke udah ketahuan masalahnya Pak ternyata baterai saya mau habis lupa gak dicolokin jadi kalau pakai Macbook itu kalau baterai mau habis kan dia mode hemat Pak ya semuanya delay ini baterainya mau mati langsung colokin langsung normal lagi sekarang normal goblok oke ini kampur tadi ya oke jadi nanti jadi kesempatan ini hatinya ada peluang juga bisa membuat teman-teman 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 siapin mesinnya siapin mobilnya siapin semua prasarannya otomatis kan akan nyari laundry-nya di Palu belum lagi nanti peluang dari Amantur umroh berangkat dulu bayar setelah pulang kira-kira Pak kalau di Palu Pak umroh berangkat dulu bayar setelah pulang kira-kira kalau umroh pilih mana Pak pakai Amantur ya kalau dilihat dari segi keamanan kalau dilihat dari segi keamanan pasti pilih yang Amantur karena sudah ditahu apalagi berapa tahunnya ini banyak sekali apa namanya travel-travel yang nipu gitu loh jadi kan artinya ini kan nipu jadi nanti kalau kita cerdas laundry otomatis juga Bapak dapat peluang juga di sana untuk Amanturnya bisa cari jamaah juga di sana jadi jadi gini kita ini di komunitas bisnis digital ini mau bikin bisnis itu dari hulu ke hilir kita bisa ambil semua gitu loh Pak dari awalnya jualan pukis nanti kita bisa jualan training website kita bisa jualan training video kita juga punya pabrik kita juga punya kita juga punya bisnis property kita juga punya terus kemudian kita punya travel kita punya laundry dan kita masih kembangkan bisnis-bisnis yang lain lagi Pak kita nanti juga mau bikin rumah makan kita mau buka bengkel kita mau buka apapun semua kita akan buka Pak jadi prinsipnya adalah bagaimana orang yang awalnya beli laundry tapi ujung-ujungnya nanti kita tawarkan tapi nama kita gak maksa orang sadar gak bahwa saya sedang menawarkan video tapi teman-teman ngerasa bahwa ini satu produk yang benar-benar bermanfaat bukan dipaksakan dan saya juga tidak maksa teman-teman harus ikut training website saya kita juga punya training tiktok marketing video marketing youtube marketing kita juga punya pelatihan untuk tiktok video editing youtube dan sebagainya kita punya dan saya tidak memaksakan ya memang benar-benar kita buat sesuai dengan kebutuhan ya begitu Pak di Pak di Sumat Pak ini gambar saya kalau tadi saya gak ngerti Pak tadi sudah normal ini gangguan lagi Pak Andi apakah suara saya jelas Pak Andi ya suaranya banyak banyak apa terputus-putus oh sebentar Pak saya baru tahu masalahnya Pak salah salah charger Pak nah ini baru charger yang benar Pak tadi saya salah nyambil Pak ini kabel salah nyolokinya Pak ini chargernya handphone bentuknya sama ini sekarang normal kan oke yuk sekarang udah normal nih Pak Andi ya ada lagi yang ditanyakan Pak paham Pak kamu udah gabung di KBD belum Pak gimana gimana Pak kamu udah gabung di komunitas bisnis digital Pak sudah 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 ya Pak oke hari ini kita ada promo hanya dengan 700 ribu Pak biasanya kita iya itu itu saya tertarik sekali memang saya terserang kalau apa yang namanya kayak website itu sebenarnya dari dulu sudah kepingin cuman saya ini termasuk orang yang gap tech lah cuman kalau dengar dari cerita-cerita Bapak orang gap tech aja yang ibu-ibu rumah tangga aja kok bisa sukses kenapa saya gak bisa jadi saya mulai mulai keinginan besar sekali gitu bisa bisa di bisnis digital ini online ini apalagi sekarang semua sistem ini misi saya Pak ini misi saya membantu 1 juta pengusaha go digital betul jadi gini kita tahu kan di Indonesia ini orang gap tech kan banyak banget betul gak Pak termasuk Belajar go digital itu kan tidak bisa simsalabim setuju gak Pak benar butuh waktu sebulan dua bulan tiga bulan butuh waktu setahun dua tahun Pak pertanyaan saya kalau tidak ada yang menggerakkan kira-kira bisa terjadi perubahan gak Pak contoh Pak Andi tidak ada yang maksa untuk go digital kira-kira bisa jadi melek teknologi nah itu dia bakalnya itu saya tertarik sekali mas bisnis komunitas ini dengan Pak bergabung di komunitas bisnis digital setiap minggu minimal Bapak akan ketemu dengan saya begini dua kali tiga kali ngobrol seperti ini Pak pakai zoom otomatis Bapak akan terbiasa pakai zoom nanti linknya akan dikirim lewat email jadi terbiasa buka email terus kemudian nanti ada materi-materi yang lain lagi seperti contoh tadi Nadia saya ajarkan untuk fotografinya dibenerin nanti belajar bikin website akhirnya Bapak lama-lama nanti akan terbiasa oh belajar bikin website Pak belajar bikin website ada juga Pak yang lima bulan baru paham ada Pak tapi kemana termasuk bikin telegram telegram itu baru tadi tadi saya buat karena karena kan kalau untuk masuk di komunitas grup komunitas bisnis digital kan pakai telegram dia bukan pakai whatsapp wah saya bilang berarti saya harus download dulu ini telegram jadi sekarang kan punya telegram Pak saya kasih tahu Pak telegram itu aplikasi chatting paling sempurna dibandingkan WA dibandingkan yang lain Pak kenapa? karena telegram itu ringan banget kemudian kedua dienkripsi dan grupnya muat 200 ribu Pak kalau Bapak pakai WA kan cuma 250 orang satu grup Pak kalau pakai telegram 200 ribu orang Pak terus kemudian itu cepat sekali bisa dibuka di 100 handphone Pak tanpa hang tanpa repot tanpa ribut dan tidak tidak menuh-menuhin handphone Bapak Pak itu ringan banget jadi makanya kita pakai telegram udah lama minimalkan Bapak sekarang udah tahu telegram nah nanti kalau Bapak ikut TikTok Marketing nanti Bapak akan mulai ngepromosiin TikTok misalkan contoh anak Bapak senang bikin produk apa nanti dibantu promosiin pakai TikTok bagaimana itu viral bagaimana itu dapat follower semua diajarkan di sana nanti naik level lagi belajar bikin website sendiri nanti naik level dan itu kan butuh guide Pak butuh panduan Pak butuh motivator betul nggak Pak kalau Bapak bisa aja sih cuman namanya belajar sendiri ketika lemes kan nggak ada yang menyemangatin nggak ada yang memotivasi Pak tapi kalau Bapak gabung bisnis digital Pak ini tiap minggu saya kejar-kejar Pak jadi akhirnya terangsang untuk yang lain udah bisa saya harus bisa gitu loh Pak nanti ada yang ngetawain minimal saya ketawain Pak Andi gimana sih sudah 3 bulan kok nggak bisa bisa akhirnya jadi semangat lagi tapi coba kalau Bapak tidak gabung di komunitas seperti ini Pak ya ketika Bapak lupa ya sudah contoh Bapak sekarang tahun depan masih gatek nggak ada yang mikirin betul nggak Pak betul tapi kalau Bapak kumpul sama orang-orang yang melek teknologi Pak akhirnya merasa malu kan Pak nah merasa jadi terpacu betul nggak Pak betul Pak dia udah bisa kok saya belum bisa kan merasa malu Pak nah merasa malu itu yang membuat akhirnya seseorang itu akhirnya terangsang untuk melakukan sesuatu gitu loh ya begitu Andi ya jadi selamat datang Pak di komunitas bisnis digital nanti buat member KBD hari rebuk ketemu sama saya lagi Pak dari pagi sampai sore siap-siap saya sangat tertarik itu dan untuk informasi Pak saya barusan tadi itu transfer untuk dana belajar website ya dan itu website itu dari dulu saya kepingin bahkan saya kalau dulu saya bukan kepingin bisa bikin website malah tapi pengen beli website malah minta dibuatkan orang nah ini kok malah belajar gitu bukan lagi dibeli tapi belajar gitu jadi saya tertarik sekali nah tapi saya kan memang betul-betul memang dari nol Pak maksudnya website ini saya nggak ngerti apa itu bahasa-bahasanya bahasa-bahasa bahasa-bahasanya orang-orang IT seperti apa itu apa segala itu saya nggak ngerti itu jadi saya apa untuk minat sekali saya untuk mengikuti kelasnya nanti oke jadi nanti gini ya Pak aturannya gini Pak itu kan trendingnya satu setengah bulan Pak seminggu tiga kali malam gini kok jam-jam jam tujuh sampai jam sembilan malam Pak kenapa kalau materi kepanjangan nanti Bapak yang peserta kan ada orang kan juga kadang daya tangkapnya kan beda-beda kita bikin pendek-pendek tapi seminggu tiga kali Bapak boleh sampai satu setengah bulan kalau satu setengah bulan Bapak belum bisa Bapak boleh ulangin lagi bulan berikutnya Pak jadi benar-benar kita pengen guide setiap member bisa terus kemudian saya minta tolong Pak nanti Pak karena itu kan pesertanya banyak ya Pak jadi kita akan perhatiin semuanya jadi saran saya nanti Bapak-Bapak aktif karena kan nanti yang mengajarkan tim saya Pak jadi pokoknya saya minta tolong Pak Andi tolong aktif Pak ketika gak ngerti bertanya Pak aku belum dong sama sekali tolong diulangin Bapak berarti gak mau begitu Pak siap Pak siap malu Pak nanya nanti kelihatan bego udah lah semakin malu bertanya semakin sesat di jalan Pak ngajar itu kadangkala Pak kadangkala kita ngajar itu ya Pak saya ngajarin begini ya terus Bapak gak nanya saya tuh berasumsi Bapak udah bisa Pak saya ini kan orang positif thinking Pak oke teman-teman ada yang mau ditanyakan gak ada padahal gak adanya kan bingung Pak saya berasumsi gak ada itu udah ngerti Pak jadi nanti tolong Bapak bener-bener satu langsung praktek kemudian ada kesulitan sedikitpun langsung nanya Pak aktif di grup karena setiap pertemuan itu selalu kok kita habiskan pertanyaan itu selalu kita habiskan kecuali oke teman-teman sudah jam 9 kita mau tutup ada pertanyaan kok diam semua kita tutup jadi kalau Bapak masih ada pertanyaan kita jawab lagi Pak kemarin ada pernah Pak aktif Pak sampai jam 11 malam Pak kenapa karena pertanyaannya aktif jadi terus bahkan kemarin kita minggu kemarin itu kita bikin kelas tambahan Pak ya ada yang ngerasa kurang jadi standar seminggu 3 kali kalau emang kurang nanti kita tambah lagi Pak pokoknya kita pengen supaya teman-teman benar-benar kadang-kadang juga begini Bapak mau nanya sudah ditanyain sama member lain itu kan enaknya belajar bareng Pak jadi kadang aku belum ada yang ditanyakan tapi yang lain nanya bisa ikut belajar disitu gitu Bapak jadi tidak harus Bapak yang nanya tetapi nanti ada yang lain nanya itu juga sudah cukup membantu gitu Pak ya tapi saya nitip salam kalau belum ada yang nanya saya minta Pak Andi nanti benar-benar aktif Pak ya saya pengen nanti dari Pak Lut contoh gila orang gamtek 2 bulan pinter bikin website wah nanti website Bapak di kantor mana Pak saya di Dinas Tanaman Tangan dan Horticultural wah nanti Dinas Bapak nanti dibikinkan website oleh Bapak sendiri wah kan keren juga gitu kan gak perlu bayar orang budgetnya kan Bapak minta kan bisa mohon maaf ini terus kemudian Bapak bisa seluruh partner binaan dari kantor Bapak bisa semua dibikinkan website Bapak bisa mohon maaf loh Pak bikin website itu kalau level saya 2 jam 3 jam selesai Pak nah kan lembur malam bisa Bapak ngomong begini ya itu Horticulturalmu itu dibikinkan website tuh aku ada temen nah Bapak ngomong begitu aja padahal Bapak sendiri yang bikinin yang pasti Pak biasa bikin website itu bisnis halal berkah Pak kan itu yang dicari Pak nah dengan Bapak nanti terampil bikin website itu tentunya Bapak akan semakin melek digital Pak nah ketika Bapak melek digital nanti ada fase lagi Bapak naik lagi level naik level naik level nanti sampai diketemu di level saya menjadi programmer Pak kalau udah jadi programmer enak banget Pak cari duit enak bikin aplikasi Pak sudah itu yang saya sudah itu yang saya impikan jadi saya kan kebetulan juga kan kita kan kalau di dinas saya ini kan yang diurusi masalah pertanian ya pertanian ini ini kan saya kebetulan di kantornya provinsi tingkat provinsi itu yang diurusikan petani-petani di seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah ini nah itu kan kita harus tahu kapan dia tanam nah itu datanya tuh kita laporannya harian gitu perusahaan ya kapan petani itu tanam kapan dia panen ada masalahkah dia kalau dia kena serangan sama-sama apa jadi cepat ditangani bisitu kalau panen sudah masuk ke data panennya supaya ini bertambah gitu kita tahu oh ini panennya dalam bulan ini sekian ton sekian ton itu kan istilahnya yang Bapak bilang itu ada database-nya gitu loh database-nya untuk untuk membuat database itu jadi maksudnya mudah kita meng apa ya istilahnya untuk biar tahu itu apa yang dilakukan petani di seluruh satu provinsi itu itu kan harus ada programmer yang handal gitu yes jadi kalaupun nanti Bapak butuh programmer mungkin Bapak belum sampai di sana tapi minimal Bapak udah tahu basic-nya Pak gini Pak saya itu kan punya karyawan banyak Pak tapi karena saya udah tahu ilmu-ilmunya Pak jadi mereka mau ngibulin saya juga nggak bisa Pak karena saya tahu dasarnya saya tahu ilmunya gitu loh Pak ya jadi misalkan Bapak udah tahu ini bikin website gitu loh tapi kan Bapak belum tahu programmingnya kan gini Pak desainer sama programmer beda Pak oke ini programmer ini level level yang lebih tinggi lagi gitu loh Pak jadi kalau Bapak cuma desain website sebulan dua bulan Bapak sudah bisa tapi untuk ngisi di dalamnya supaya mesin bekerja ini kan butuh seorang programmer Pak nah nanti itu juga ada masanya untuk belajar itu butuh waktu nah apakah Bapak nanti sampai ke level sana atau tidak kan tergantung Bapak gitu loh Pak ya nah tapi minimal kan Bapak sudah oh udah inputnya begini nanti bentuknya seperti ini kan Bapak sudah tahu polanya dulu prinsipnya kalau Bapak sudah menguasai kekuatan database Bapak sudah paham selesai Pak kalau Bapak tahu kekuatan database selesai Pak Bapak menguasai contoh Bapak pegang semua database orang Palu ini contoh nih Pak Bapak pegang database semua orang Palu Pak saya pegang database orang Palu itu lebih kurang 50 ribu Pak 50 ribu orang Palu saya pegang batanya Pak pada saat saya bikin seminar di sana saya mengundang lebih kurang ada 50 ribu orang jadi kalau saya buka laundry di sana kira-kira langsung ramai kalau 50 ribu orang semua saya jabri saya kasih tahu tentang laundry saya keren Pak keren banget nanti pola saya begini Pak ini pola saya ya Pak begitu saya buka laundry di sana bukan saya misalkan ada investor buka laundry di sana langsung saya bukain fukis dulu Pak fukisnya duluan jadi pertama kali orang Palu yang 50 ribu yang saya punya datanya tadi saya tawarin fukis dulu Pak saya gak ngomong laundry dulu Pak saya jualin fukis dulu Pak begitu ini kan Solo Pak Solo kita punya 5 cabang Pak jadi saya pertama kali main fukis dulu Pak jualan fukis dulu sedekah 100% orang lebih seneng kan Pak udah fukisnya ya enak terus kemudian sedekah 100% orang termotivasi begitu orang termotivasi untuk bisa beli fukis saya otomatis daftar loh Pak contoh Bapak mau pakai Facebook mau gak mau kan daftar Bapak mau pakai Tokopedia kan daftar Bapak mau pakai OLE kan daftar juga betul gak Pak pada saat daftar itu daftar mau jadi pelanggan fukis saya otomatis kan daftar pada saat daftar otomatis saya dapat datanya kan gitu loh Pak nah data itu saya rawat Pak nah seperti contoh Bapak daftar Facebook kan daftar Pak Bapak buka Tokopedia kan daftar Bapak sekarang mau daftar di OLE kan daftar nah mereka kan punya data Bapak saya juga punya data pelanggan fukis saya Pak setelah itu apa saya bikin mereka nyaman bagaimana nyamannya yang muslim saya kasih training belajar baca Quran gratis sekeluarga mulai dari 0 sampai Anda bisa mahir yang ngajarin itu lulusan benar-benar dari institut terkemuka Pak ya jadi ngajarin benar-benar dari 0 sampai bisa belajar baca Quran nah itu satu wah seneng dong gitu kan terus kemudian diajarin seperti ini konsultasi seperti ini Pak diskusi seperti ini seneng gak Pak kalau Bapak beli fukis sama saya terus kemudian Bapak bisa konsultasi seperti ini konsultasi bisnis bimbingan bisnis seperti ini seneng atau seneng banget Pak ini amazing Pak bahkan saya tak nyangka bisa begini maksudnya bisa langsung bicara sama Pak Dini aduh amazing ini dia gitu loh Pak jadi gini Pak nanti semua pembeli fukis saya saya ada forum seperti ini Pak diskusi Pak tanya jawab seperti ini Pak semua saya kasih kesempatan Pak jadi bertanya jawab bertanya jawab diskusi seperti ini nanti dan saya punya partner kan banyak Pak saya punya partner Pak Tong Desenwaringin saya punya partner Pak Madigo saya punya partner Pak Helmi Yahya saya punya partner jadi nanti gini semua pembeli fukis saya Pak itu seminggu sekali nanti saya akan mendatangkan pembicara-pembicara top untuk sharing gratis Pak Bapak boleh tanya misalkan contoh minggu ini kita bahas tentang public speaking yang saya suruh ngisi Helmi Yahya Pak keren atau keren banget Pak keren saya berbicara tentang bagaimana membangun bisnis casat saya panggil Pak Tung Desenwaringin keren atau keren banget Pak keren keren banget bikin website saya aja bikin semua gratis Pak cuma beli fukis doang kira-kira betah gak untuk langganan fukis saya Pak wah that's the point pastinya tak pindah pindah atur beli fukis di tempat lain gak ada di tempat lain Pak seperti sekarang aja Bapak ikut seminar saya saya kasih begini Pak dan ini sudah terjadi tiga tahun Pak saya ngobrol begini Pak ini bukan baru sekali ini saya sudah ini tahun ketiga Pak oke nah jadi ketika teman-teman semua udah bisa bikin orang nyaman orang damai tiba-tiba contoh sekarang contoh jujur aja lah Pak Andi kalau ternyata akhir tahun ini Bapak dapat rejeki berangkat umrah Bapak mau pakai Amantur atau pakai travel lain Pak Amantur that's point Pak kalau Bapak pakai Amantur saya minta maaf kan saya dapat duit Pak maaf loh Pak ketika saya buka laundry ini di Palu laundrinya udah antar jemput dua hari sekali istri Bapak gak usah capek nyuci Pak sebulan bayar sangat terjangkau harga beda-beda setiap kota ya Pak ya oke pertanyaan saya tertarik gak Bapak jadi pelanggan laundry kita sangat tertarik itu that's point apalagi kalau Bapak bisa membantu nyari 10 jam Bapak gratis laundrinya Pak sudah gratis antar jemput cuci setrika enak atau enak banget Pak enak banget Pak that's point Pak jadi membuat orang ketagihan pakai produk kita itu prinsipnya Pak ketika orang ketagihan orang betah sama kita saya itu punya produk apapun wah beli pokis sama saya laundry sama saya Amantur sama saya pakai aplikasi saya nanti Pak di kantor sering bikin seragam gak Pak ya sering ya sering enggak juga sering tapi ada ada waktu-waktu tetap tentu dibikin nanti sama saya aja Pak saya jamin paling murah se-Indonesia Pak siap-siap Pak kita punya pabrik sendiri Pak keren-keren kalau kamu itu nah kalau Bapak bisa pegang kota Palu seluruh pengadaan ke meja batik di kota Palu Pak Bapak bisa pegang kasih komisi 10% oh enak lagi mantap itu jadi Bapak pegang dinas pendidikan ada pengadaan atau dinas apapun semua Bapak orderin sama kita Pak gratis ongkos kirim ke Surabaya Pak karena saya punya truk sendiri Pak jadi walaupun kita cetak di Solo Pak nanti kita kirim dari Surabaya Bapak cuma bayar ongkos kirim dari Surabaya ke Palu Pak dari Solo kita ke Surabaya free Pak dan ongkos kita dijamin paling murah harga kita dijamin paling murah kenapa saya berani bilang paling murah Pak kita gak punya hutang Pak semua mesin saya beli cash dan gaji Solo itu OMR terendah di Indonesia Pak saya kasih tau Pak jadi biaya gaji kita udah paling murah kemudian mesin kita gak punya hutang Pak semua kita mesin beli cash Pak jadi saya gak punya hutang di bank saya gak punya angsuran yang harus saya bayar Pak otomatis saya gak ada tanggungan Pak jadi mau saya jual harga berapapun Pak yang penting saya gak rugi Pak udah itu doang sementara kalau Bapak berurusan dengan bisnis yang punya hutang di bank mereka harus mikirin angsuran Pak saya gak mikirin angsuran Pak saya sudah meninggalkan ribau udah lama Pak oke asik atau asik banget Pak ah gitu loh awalnya jualan pukis doang tetapi berlipat-lipat begitu loh Pak ini yang namanya membuat pasif income pasif income tapi bukan multilevel Pak saya gak suka multilevel Pak ya Bapak contoh Bapak jualan pukis si A Pak Andri jualan pukis sama Pak Bayu misalkan Pak Bayu beli pukis sama Bapak maka ketika Pak Bayu nanti minggu depan beli pukis lagi Bapak dapat komisi lagi 10% minggu depannya beli pukis lagi Bapak dapat 10% lagi minggu depan beli pukis lagi Bapak dapat 10% setiap Pak Andri Pak Bayu ini beli pukis seumur hidup Pak ketika ternyata Pak Bayu tadi belanggaran laundry Bapak dapat komisi lagi Pak Bayu ini umrah Bapak dapat komisi lagi Pak Bayu ini beli aplikasi Bapak dapat komisi lagi ternyata Pak Bayu nanti order seragam Bapak dapat komisi lagi sekali kerja komisinya bertubi-tubi keren atau keren banget? keren banget Pak 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 itu dulu Pak ini udah malam ini ada yang siap saya siap Pak Andri itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak jadi nanti buat Pak Andri semoga sehat selalu Pak Andri saya mohon maaf Pak karena ini udah jam setengah 10 sesuai sepakatan kita jadi buat teman-teman semua saya mengundang teman-teman semua bergabung di komunitas bisnis digital dengan bergabung di komunitas bisnis digital satu teman-teman hari ini kita lagi ada promo teman-teman biasanya saya jual 1,9 juta tapi spesial buat hari ini teman-teman semua hari ini khusus hari ini teman-teman Anda boleh daftar hari ini Anda boleh pembayaran besok nggak apa-apa Anda gabung di komunitas bisnis digital hanya dengan biaya 700 ribu rupiah satu Anda akan dapat aplikasi cerdas aplikasi cerdas bisa mengirimkan pesan secara personal ada namanya kepada seribu orang dua ribu orang dan semua otomatis ngirim pecah ulang tahun otomatis mencapin hari raya idul fitri atau hari raya apapun otomatis ngirim ucapan selama tahun baru otomatis Anda bisa kirim pesan berkala juga bisa seminggu sekali atau sebulan sekali semua otomatis pesan terkirim otomatis dan Anda juga punya hak jual terhadap aplikasi itu kemudian Anda juga punya hak jual untuk menawarkan cookies kita bisa punya hak jual untuk menawarkan laundry kita bisa menjual amantur kita sekali Anda dapat komisi dari amantur satu setengah juta sudah balik modal Anda bayar 700 ribu sekali Anda jualan cookies yang beli cookies beli cookiesnya setiap minggu Anda sudah balik modal Anda dapat pelanggan laundry satu pelanggan laundry dapat komisi setiap bulan Anda sudah balik modal Anda bisa jual aplikasi cerdas satu aplikasi Anda sudah bisa balik modal so buat teman-teman semua hari ini member komitas bisnis digital sudah hampir 10 ribu teman-teman dan saya mengundang teman-teman semua menjadi bagian dari komunitas bisnis digital dan mari kita bersama menuju satu juta pengusaha good digital itu yang bisa saya capaikan hari ini buat teman-teman semua yang ingin bergabung di komunitas bisnis digital silakan Anda bergabung dengan kode ini teman-teman ini hanya berlaku hari ini kodenya jadi silakan teman-teman daftar dulu Anda pembayaran boleh besok teman-teman yang penting Anda ngunci harga dulu teman-teman ya pembayaran saat saya tunggu sampai besok jam 12.00 teman-teman lewat dari itu harganya akan kembali menjadi harga normal dan buat teman-teman nanti Anda hari ini akan ketemu saya lagi untuk diskusi bagaimana cara menggunakan aplikasi dan bagaimana Ibu Yulia yang gap tech teman-teman dan seminggu pertama sudah dapat income di atas 20 juta teman-teman baru satu minggu bagaimana caranya bagaimana strategiknya kita akan bongkar hari Rebu jadi buat teman-teman semua saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di komunitas bisnis digital yes komunitas yang hari ini hampir 10.000 membernya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke silakan Anda mendaftar di www.data.cer.in kemudian Anda masukkan kode promo KBDCER ya KBDCER 9999 pastikan Anda mendaftar menggunakan nomor handphone dan email yang Anda gunakan waktu daftar seminar teman-teman supaya Anda bisa dapetin harga promo ini kalau Anda menggunakan nomor lain harga promo-nya otomatis ditolak teman-teman jadi gunakan nomor handphone dan email yang teman-teman gunakan waktu teman-teman daftar di seminar bisnis digital saya pastikan Anda akan bergabung bersama ribuan orang dan membantu ribuan orang jutaan orang menuju digital so terima kasih seharusnya bersamaan hari ini sampai ketemu minggu depan kita akan adakan seminar bisnis digital buat teman-teman yang mau dapetin aplikasinya gratis juga bisa dengan cara gimana dengan cara Anda mengundang sebanyak mungkin orang ikutin seminar kita buat yang terbanyak 3 orang terbanyak saya akan kasih aplikasi ini gratis tapi buat teman-teman semua yang gak mau repot ada biaya silahkan Anda bisa daftar dengan biaya hanya 700 ribu Anda ambil yang standar dulu tapi kalau Anda pengen yang profesional juga monggo tapi saya minta maaf tidak ada promo yang profesional harganya 2,6 juta teman-teman ya keunturnya lebih canggih tapi Anda boleh dulu jadi agent nanti Anda upgrade-nya pakai komisi Anda Anda sudah punya uang dari komunitas bisnis digital Anda upgrade sudah pakai komisi dari kita jadi gak perlu yang profesional dulu supaya kenapa target saya minggu ini ada ribuan orang bergabung di komunitas bisnis digital sampai ketemu di hari Rebuk teman-teman semua mohon maaf berbatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih 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 terima kasih